Intro 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 Yo everybody welcome back again with me Halo di Lazy Monday, now today bersama gue Yang pake jaket jazz dance ya guys Terus gue sekarang udah ditemenin sama temen-temen gue Seperti biasa ya, ada Dito Wangsa Dari Antu ya Dari Anak Antu Yang bener kenapa sih? Dari World of Risky Kalau dia bener Ya kenapa? Lu kan emang gak bener Tapi kali ini kita gak akan bawa nama-nama orang lain Karena kita pun bisa lucu Kenapa harus lu pulang Nah biasanya kan kita butuh dorongan Lagi pulang juga hari ini kita gak Bukan untuk melucu hari ini bukan Bukan untuk melucu Bukan Hari ini yang nge-record Si Dito Jadi harusnya sih lu nonton bener, audio bener ya Maksud gue aman lah Enggak Biasanya kalo nge-record Udah musibahnya Gue gak tau kenapa Ada aja gitu ya Kena bala gitu ya Tapi kalo adanya tuh pas kita doang gitu Tapi iya juga sih Iya iya Kemaren Runtutan pre-show podcast TLGA 2021 Beraneng error kali kita jing Iya Bener Mas yang sama Yoh gak ada Gak ada Gak ada Itu semua Winko loh yang ngurus loh Jadi maksud gue Sebenernya sama ya Bukan Winko iya Emang musibah aja Iya Bukan salah Emang musibah Betul Berarti nanti kalo ini terjadi apa-apa Berarti yang salah Dito dong Makasih loh ya Makasih 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 Makanya Ini berkumpul Untuk Sebagai Nih kalo ada kategori baru Namanya editorial content creator loh Editorial content creator Boleh lu elaborasi dulu Biar temen-temen tuh jadi tau gitu Jadi intinya biar jadi diferensiasi Let's Player sama kita Kalo kita dibilang media kan sebenernya Gak media-media banget Kita tiap hari gak Gak selalu mengabarkan Ape headline Wulis segala macem kan Enggak Kadang kita Besarnya di video gitu ya Instagram Facebook Ya suka-suka kita aja News yang mana bagus itu yang kita pilih kan gitu Betul Jadi makanya dipisahkan lah Bisa dibilang Di mata Dev tuh Ada yang memang review-reviewer di video Yang memang sebenernya Masuknya dalam Dalam koridor content creator juga sebenernya Cuman lebih ke editorial content Makanya Biasanya berupa review First impression Berita segala macem Nah itu yang ngebedain kita Sama influencer atau let's player Jadi Kalo misalnya kita dapet key duluan Karena memang kita masuknya koridor editorial Atau reviewer maksudnya Betul Makanya kita bisa dapet key duluan Ngerilis mungkin Kayak Horizon Zero Dawn kita kan Kita rilis videonya sebelum Game nya rilis Betul Betul Si Dito kalo gak salah sudah giveaway Horizon Forbidden West itu cukup banyak ya Tidak ada Yang pertama Ini udah jelas kenapa banyak bala Ini yang pertama nih Makanya kenapa Itu video review bisa ilang dulu terus ada lagi Iya Kontrol Untung NHK kalo kena musibah musabab itu ya Iya Kalo kena kalo kasihan banget nih Bapak Tua Kan Bapak Tua kerjanya udah sendiri Capek Capek Gitu Apalagi kita mendengar keluhan dia di Pastel GA ya Kita kan agak sedih ya Sedih Kita tuh disitu kaget ya Kaget Kaget Oh ternyata gitu responnya Yaudah gak apa-apa Yaudah gak apa-apa Makanya disini lah kita akan bahas Disini kita akan bahas Sebetulnya disini kan adalah Sesuatu yang udah pernah kita bikin Sebetulnya gak sama sih dengan yang Far Cry 6 do Ya kalo karena Far Cry 6 kan ceritanya gue doang yang udah nyoba kan Iya itu kan nyoba Belum reviewnya belum pada keluar nih Nah yang ini nih harusnya keluarnya Setelah gamenya rilis ya gak Harusnya gitu kan Bisa Kalo di Jinin ya bisa besok Gak usah jangan Gue rasa sih jangan nih Karena kita akan ngomongin banyak spoiler juga mungkin disini Jadi kita disclaimer dulu Mendingan lu disini Oke 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 kedepannya kita bakal ada beberapa spoiler ya Mungkin gak akan terlalu hard spoiler ya Cuman setidaknya Takutnya kita ketelepasan Kita disclaimer aja Bahwa ini mungkin bisa ada spoilernya Gitu ya Jadi ini bisa dibilang Post review discussion aja gitu ya Iya betul 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 Jadi para reviewer yang kemarin mereview Ini coba menceritakan pengalamannya sebagai seorang gamers lah ya Mainin game kayak gini lagi gitu loh Betul Out of guideline setelah embargo ya Setelah embargo tentunya gitu Nah ngomong-ngomong nih Gue kan udah pake mekanisme skor nih Oh lu ilangin akhirnya Gua udah ilangin Pasca kasus Tello 2 Skor aja jadi hatuan Iya karena gue saat-saat itu gue kaget loh Maksudnya orang yang kayak Aldo aja bisa gitu Bisa kena gitu hatinya Gua kena kena itu Netizen power People power itu ya People power Kena mental bener-bener Kena mental gue Tapi akhirnya gue cabut angka skor Dan akhirnya sepakat lah semua Satu kantor Yang dulu pake skor tuh kan Sisa gue sama Jordi sebenernya Oke Jadi akhirnya sekarang udah gak ada Gak ada yang pake skor sama sekali Karena Sony dari awal juga gak pake skor kan Nah jadi gue coba Gue coba mendefinisikan apa ya Mungkin dua kata lah ya Untuk si Horizon Forbidden West ya Kalau gue sih mendefinisikannya Mungkin dengan kata sama seperti di review gue Cakep banget Cakep banget Kakak banget Nah kalau lu berdua kira-kira lu masih pake Masih pake indikator skor Atau lu punya kesimpulan sendiri Gue gak pernah pake skor Gak pernah pake skor Gak pernah pake skor Berarti kita sepakat ya Berarti kita gak mungkin masuk ke dalam jajaran yang Apa tuh Yang kalo ada trailer Atau montas dari sebuah game Indorilus Biasanya ada Ada skor-skor gitu Berarti kita gak mungkin masuk dong bro Gak apa-apa Tapi kan paling gak Quotesnya bisa masuk Kayak yang tadi Oh iya Quotesnya bisa Nah ini gak ada Wih keren Luar biasa Luar biasa Media tuh ya Bukan Agensi Gak tapi quotesnya juga bisa masuk Kayak yang lu tadi cakep Atau apa bisa Atau apa bisa Bisa Kalo dari lu berdua Apa ya Kesimpulan dalam dua kata Ah Lu mah suka ngasih ngasih pak ERA aja Lu ki Duluan ki Apa ya Apa diumurkan gua ya Kalo Dari gua sih Kalo dari gua Apa ya Lebih karena Gua cuma kagum aja sih Waduh Sampai kagum tuh ya Sampai kagum Gua tuh suka banget sama Apa namanya Single player gini ya Story narrative Gini kan Gua tuh suka Model game kayak gini Dan Memang inti Yang gua perhatikan adalah Ceritanya Alur ceritanya kan Jadi ketika gua ikutin sih Gua Wah bener asli Ampe kayak Kayak Eh lo tau sendiri lah Pastinya kita udah main Pas dia Mau di ending ini Gua sampe narosnya kayak Wah anjir loh gitu Wah anjir ternyata Perjalanan gua selama ini Ah ini Ternyata Ya udah dong Gitu tuh kayak Gua anjir sampe naros Udah kayak diem dulu Sebentar gua Kayak Gak pernah gitu Plotnya kayak Ibarat kayak gini Gua tuh mengibaratkan tuh Kayak ibarat Gua boleh gak sih Tadi ini gak spoiler Tapi ini tuh Mindblowingnya tuh Semindblowing kayak Ya I am your father That feather I am your father Gitu kayak Mindblowing Aging bapaknya Gitu loh Enggak sih kalo gua sih Betulah Menaman Soalnya Dita itu Dia menaman sih Dia lagi cari kata-kata yang tepatan Iya Kalo salah kita doa Ya enggak Wuhu Wuhu Kita akan lanjut ke ending Pastinya di tahap-tahap ending podcast kita nanti ya Tadi Kalo lu Dita Yuk Kira-kira Apa ya definisinya Nah taro gitu loh gulingnya do Ribet banget liat nih gue Wangi soalnya Iya Bukan sabit Nah jadi Kalo gue Sebetulnya Sebenernya kalo ngomongin Kata-kata ya gue yang Gue tulis juga di judul gue ya Kayak harus main gitu Jadi lu emang bener harus main Apalagi kalo lu main Sequel Jadi adalah sequel yang emang harus ada Dan atau misalnya sequel yang seharusnya sih Jadi Untuk menjadi sebuah sequel Ini adalah sequel yang baik gitu menurut gue Relevansinya jelas Semuanya lebih clear Semuanya Jadi Dari segi mekanik pun kita mendapatkan Sebuah development yang Decent gitu Jadinya kita Puas akan hal tersebut gitu ya Pas lah semuanya menurut gue Kayaknya kalo ini lebih Lebih apa ya Lebih to the point ya Maksud gue Tapi nih yang gue mau nanya adalah Kita kan adalah Para reviewer yang dikejar sama NDA kan Tuh Kita Ya kita dapet sekitar Dua minggu sebelum ya kalo gak salah ya Itu pas banget kita lagi syuting TLGA ya Tanggal 28 Secara bersamaan tuh kita dapet ya Secara bersamaan tuh Jangan statementnya Rizky kan Kita mau ke arah statement Rizky Lagi ya Enggak usahlah ya Enak lah yaudahlah gak apa-apa Buat kita aja lah Buat kita aja Tapi Intinya di hari itu kita cukup bahagia ya Bahagia dengan stres yang sama ya sebenernya ya Komposisinya Apalagi pada saat itu kalo lo pada mau tau gak sih Si Dita itu belum ngelarin yang namanya Uncharted guys Uncharted Sikan kanji ini Udah so happy dapetin Forbidden West Padahal kerjaannya juga masih ada Gitu gue tau Baik apa yang dia lakukan dibalik itu semua Untuk bisa menyelesaikan keduanya dalam rentang waktu yang bersamaan gitu Karena emang Gue sama Rizky udah ngelarin duluan kita key Rizky juga ternyata kesel Ternyata dia bilang Hah bisa review kayak lu dong Tau gitu gue kayak lu Itu gue kesel Itu kalo gue mau tuh gue kesel Makanya kita itu kan content creator Harus kreatif ya enggak dong Dalam sekiranya gimana kita harus mendeliver itu Halo Ini lagi podcast Lagi podcast Kehucur lah Ya inilah tapi inilah ya kehidupan rumah tangga Kalo Rizky yang dateng ke anak-anaknya Ya ini yang tadi Anak kucing Karena emang berantangnya kucing Adeknya biasa adeknya dateng adeknya Bisa gitu ya Bisa gak bercanda gak? Bisa jangan kayak make a main gak? Oh iya 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 Ini kan di Indonesia Monday ya Oke 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 Tapi gini Menurut dengan rentang waktu yang bisa dibilang Sebenernya pendek ya Untuk game kayak gini ya sebenernya ya Buat gue pribadi sih pendek banget sebenernya Karena gue rasa kalo kita sehari main 10-15 jam menurut gue itu udah burn out Kita ngelakuin segalanya jadi terlalu Untuk terburu-buru buat accomplish something gitu Dan juga memasukkan rasa ke dalam situ juga kayaknya Iya jadi susah ya kan Apalagi kasihnya cukup berat-berat kan Percakapan nih Betul Nah menurut lo Apakah konklusi yang tadi lo kasih tau Apakah akan berubah Kalo misalnya itu dateng dari Lo sebagai player bukan reviewer Lo bener-bener gak dikejar apapun gitu Hmm cepet dulu nih Oke Bebas Berubah banyak sebetulnya enggak Karena sebetulnya Gue juga punya kebiasaan main game tuh Gak terlalu lama gitu Jadi pas kemarin reviewnya turun Juga gue yang paling duluan kelar diantara 2 orang ini nih Loh hari anjing kaget gue Hebat loh Dua hari itu apa nih nanging maksud gue Maksudnya Dua hari itu Dua hari itu Maksudnya Iya Tapi Itu full-fullnya cuma 48 jam Makanya Iya 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 Jadi emang Jadi emang gue kejar di dua hari itu untuk ngabisin ceritanya Terus baru gue Ya pokoknya gue rasa ini cuma masalah metode pendekatannya aja sih terhadap game Kenapa gue bisa selesaiin dulu biar gue Safety dulu udah tau dulu apa yang pengen gue omongin Tinggal nanti gue tambahin apa aja yang bisa ditambahin dari review gue Nah disitulah momentum dimana gue menikmati gamenya gitu loh kalo gue gitu Kayak gue capein dulu di depan Kelar dapet semuanya Barulah pas sisa waktunya gue bisa Makanya gue rasa dua minggu walaupun lu bilang ini waktu yang cukup cepat Tapi buat gue ini oke lah ini cukup apa ya Cukup pas lah kalo buat gue Daripada ada juga yang datang ke gue tuh kadang-kadang lebih cepet juga Apalagi gue sama Rizky kalo TLM kan mostly selalu punya waktu ya kok Hmm gitu Soalnya kan maksud gue pendekatan gamenya kan agak beda ya DT Maksud gue kalo misalnya The Last of Us atau God of War Mungkin dua minggu tuh waktu yang panjang banget lah Karena linear gitu kan Linear banget Kalaupun misalnya ada petualangan juga dikit banget Apalagi The Last of Us 2 kan Jadi waktunya gue gak akan terlalu stress lah untuk Wah gue harus fully unlock semuanya nih Tapi ini kan beda gitu ya Iya betul Gue pribadi tuh pake pendekatan yang gue sempet cerita sama lu Nah ini gue mesti back and forth nih kalo kayak gini Back and forth, bener Bener Yang satu baru bisa dibuka untuk Gue dapet special item yang ini segala macem Oke itu menarik tuh Itu menarik Bener-bener Makanya gue bilang sama si Aldo juga Bahwa Walaupun secara story Ini lebih to the point gue setuju Karena semuanya lebih belak-belakan Lebih eksplisit Iya Dan kita datang dengan kondisi udah tau kondisinya Dari Horizon Zero Dawn dan juga Frozen Wilds Jadi kita udah tau nih Makanya berani tuh mereka untuk ngasih kita belak-belakan Karena kita harusnya udah tau dasarnya dong Fondasinya kita udah aman nih Iya Iya Tapi secara gameplay mekanik emang jujur aja Dia itu slow burn banget Karena banyak banget hal yang kita temuin Dan gak bisa diapa-apain cu Betul Dan itu bikin kita tuh bertanya-tanya Kapan ini alat ini kita dapetin Kapan ini bisa kita iniin gitu Dan hasilnya adalah sebuah kegiatan Ini kan bolak-balik ya Back and forth itu tadi Bolak-balik tuh terjadi disitu Dan itu cukup lumayan Ngebuang play hour sih harusnya Iya Dan balik lagi ke tempat itu kan juga tidak Tidak semenarif pada awalnya Kalo buat gue pribadi ya Iya Karena awal tuh keren gitu ya Iya kita tuh pengen balik lagi Buat ngebuka itu doang Yang kadang isinya cuman Cagrin shine gitu maksud gue Jadi kali gitu kan Maksud gue kan agak kurang gitu Nah kita sebelum lanjutin kesana Gue pengen nanya si Rizky Nah kalo lu Ki Misalnya punya waktu main yang panjang Ki Kira-kira kesimpulan lu akan berubah gak? Gue sih bakal berubah banyak ya kesimpulan Karena gue di dua minggu ini Gue cuma fokus Kadang lari nih gak ada banyak waktu Gue pribadi gak banyak waktu Akhirnya gue fokus cuma di main story Itu pun kalo Dito gak balik sih gue pusing Faktunya panik Tapi itu boleh diceritain gak sih Itu keseruannya sih Maksud gue itu part of Keseruannya antara gue, Aldo, dan Rizky itu Kita happy lah Punya lingkungan yang kayak gini Positif juga Dan kita sering banyak nanya ya Satu sama lain nih Ini gimana cu? Lu jangan sampe gini cu Nanti gini, gini, gini Tapi bapak tua sih paling pecah Iya, ini orang dua nih yang paling pecah ini Orang dua ini Emang pada Badung Tapi gue sih ngerasa banget Karena ini gue ngerasainya Setelah gue menyelesaikan story-nya ya Setelah story-nya selesai semua Terus kan Yang gue kaget memang ada beberapa fitur Yang baru bisa terunlock itu Di akhir-akhir kan Iya, iya, iya Part-part akhir betul Part-part akhir baru kebuka, kebuka, kebuka Itu kan agak kesel juga gitu Tapi setelah Jadi Menariknya lagi adalah Ini selain gue main game Yakuza ya Baru pertama kali gue ngerasain ini di Forbidden West Jadi Setelah gue tamat tuh Gue punya eager buat Main lagi Main lagi Untuk ngejelajahin semuanya lagi Karena Oke gue udah bisa ngebukain ini Gue udah bisa gini Gak, karena mapnya Rizky itu cuman gini doang, cu Sejalan itu aja Itu pinggir-pinggirnya itu dia gak kenal tuh Ibarat sama tetangga Kayak sama tetangganya dia sendiri Gak kenal Gak ada, gak ada Tapi kan setidaknya sedikit berwarna Kan tol necknya gue buka-bukaan tuh tol necknya Iya bener Emang gak harus kan kalo itu mau gimana ya Walaupun ngomong itu tol neck yang di tengah gimana bukanya ya Aku digemuk Ya kan masih aja Masih aja Dia pikir ada caranya Baru jawab di akhir-akhir kan Baru jawab di akhir-akhir kan Baru jawab di akhir-akhir Tapi maksud gue ternyata setelah kita namatin tuh gue baru sadernya Kayak Kalo gitu gue tamatin aja dulu coy Main story gitu maksud gue Makanya saya dua hari saya selesaikan dulu Karena gue udah yakin Oh ini akan dibawa kesana ya udah oke Kalo gitu gue run through dulu Abis itu baru gue hajar sisanya untuk bisa gue nikmati Kalo gue sama Rizky tuh kayaknya punya treatment yang mirip-mirip Kalo gue kalo lagi di dalam satu area tuh pengennya Ini kelarin satu nih Satu nih kelarin nih Kelarin nih Oke Itu kita bahas ya Karena emang game open world Itu memang setemping itu coy Untuk kita tuh bisa terdistract gitu loh Dari apa yang harusnya kita lakuin gitu Iya Lagi mau jalan ke mainstream kan tiba-tiba ada tanda tanya Iya Lu pasti kesana Iya lu pasti Terdistract Udah pasti terdistract Iya Tapi itu berhasil lah Itulah cara dia untuk bikin kita punya player yang panjang di game ya kan Gitu Jadi punya dorongan untuk tahu Paling tepat adalah metode lu sih Kalo gue bilang ya Maksud gue metode paling tepat rata adalah Perbedaan lu nya menurut gue adalah versi Ditto Mendingin kelarin dulu storyline Dapetin semua special item yang dibutuhin untuk ngebuka-ngebuka gate Baru kita eksplorasi Betul Karena kan play time nya gak terlalu panjang sebenernya main story nya kan Ya main story nya cuma 20 jam Kalau lu run through 20 jam something Jadi Lu berapa lama Sampai hari ini Sampai story nya selesai Maksudnya Sampai story nya selesai itu berapa lama Kayaknya 20 20 Lu berapa tuh Gue Kepanjalan Kepanjalan Gue 80 jam 80 jam Gue Sampai hari ini tuh 67 jam lah hampir 70 jam Intinya mempengaruhi kan juga Juga difficulty juga sih mempengaruhi Pasti Pasti Betul Karena hard juga agak berat ya Maksud gue Tapi patuh kan main di normal ya Easy Kebetulan easy Easy tolong Easy tolong Gue bilang Paling gak apa normal Gak ngapain nyusahin diri gue sendiri Katanya gitu Tapi gak apa-apa Itulah kenapa easy itu ada gitu loh Dan kenapa playstation butuh opini Daripada story dibawahnya lagi Bener Harusnya Harusnya Rizky memang membawa Angle itu dong Di review nya dia Angle orang tua yang sibuk gitu Orang tua yang sibuk Atau mewakili orang-orang yang kayak Rizky Yang memang pengen main tuh fun doang gitu Gak kayak kita yang emang mau gitu Bela-belain try hard Kalo fun doang kalo Terus terang ya Easy menurut gue Lebih membawa Gue tuh lebih Kehook sama Mechanical gameplay nya Kalo misalnya easy banget Cuma fokus ke story Itu kan kayak sekali tembak cedar Sekali tembak mati itu kan Si mesin nya Ya kan males lagi ngapain sih Ya betul Jadi agak males gitu Iya betul Kalo lawan yang gede Kayak Tanger Joe Yang Mimoth itu kan Agak serunya disitu Ya Ya Iya Kalo easy kan gak seru kan Sebenernya langsung mati dia Bener Langsung mati Gue akan ditembak mati Terus bilang lagi Apaan sih gampang banget kan anjing Gimana di easy Masih aja Gitu kan Iya 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 Tapi menurut gue Forbidden West tuh Apa ya Mungkin Lu setuju sama gue gak sih Kalo secara Secara flow secara perjalanan Sebenernya Horizon Forbidden West tuh gak Semulus Gotover atau The Last of Us 2 Yang dapet skor hampir perfect di Semua media ya Bahkan dari seri yang pertamanya pun Gak semulus itu Buat gue pribadi ya Betul Setuju Menurut lu berdua Apa yang kurang Yang ngebuat ini Kayaknya Gak Gak bisa 10 nih Oke Wah ini seru sih Banyak sih dari gue Kalo ini Ini mengiklutkan mekanik gak masalah ya Apa gak masalah Iya karena Kalo gue sih udah Lumayan cukup terbuai Dengan bagaimana Dia bicara mengenai Traversalnya Yang harusnya jauh lebih Baik gitu ya Dan balik lagi Gue udah sempet ngobrol sama Aldo Kita berangkat dengan referensi kita yang Assassin's Creed Kita punya apa Dan segala macem Dikasih yang kayak gini tuh Walaupun udah Dibandingin yang sebelumnya Mending sih sebetulnya Mending dikit Mending dikit Tapi ternyata juga gak Gak terlalu membantu juga gitu Banyak juga yang bener-bener ngeselin gitu Yang ujung-ujungnya Kita harus Bener-bener ngakalin Traversalnya Itu Betul Ya gak harusnya itu Gak gitu deh kayaknya Sesungguhnya harusnya gak gitu tuh Kayak gitu tuh ada banyak tuh Yang kayak gitu Karena sebenernya kalo misalnya Memang cukup mateng Menurut gue Mereka gak perlu tuh Adain fitur Highlight apa yang bisa diklaim Menurut gue Iya bener Bener Kalau di gunung-gunung tuh Masih nyatu Terusnya kan insting gitu kan Mereka misalnya Ini mah bisa dipanjat Masih bisa dipanjat Nah masalahnya disini Ya itu yang gue bilang di review gue Ini dia menemukan Bukan menemukan Kita akan menemukan sebuah Keinkonsistensian Masalah surface yang Kita lihat Ini tadi kuning kok Di bagian ini bentuknya sama Tapi gak kuning gitu loh Aneh banget gitu Itu cukup aneh Makanya dia inkludin juga Yang namanya grappling hook itu Menurut gue Tadinya Biar mempercepat prosesnya Pengennya Dan dia juga bisa ini kan Bisa nendang tembok kan Untuk lompat lebih tinggi Iya Dan itu pun susah di eksekusinya Menurut gue pribadi Gak fluid-fluid amat juga Masalah lompat temboknya Betul Karena angle nya kadang bermasalah juga Angle nya kadang bermasalah Walaupun memang Overall secara angle Udah banyak perbaikan Lagi-lagi gitu Iya Itu juga kadang-kadang Di kasih burung ya Makanya di kasih burung Kita lompat Udah boleh dia ngomong ya Udah boleh Makanya di kasih burung Kalau lu kira-kira Apaan Ki Kalau si Dito kan tadi Paling Paling krusial itu di Traversal Karena emang ini Dunia open world ya Maksud gue Traversal salah satu Yang paling penting ya Iya Apalagi pas udah naik Pas udah naik itu dong Iya Udah naik si Tunggangan ya Kan ada beberapa yang baru tuh Iya Iya Betul Tapi lu udah pernah cobain Naikin si Close Trider Eh Close Trider Saya naik Close Trider kan Ternyata kok Saya paling suka Saya paling suka sama dia Sebenernya dari awal Tapi pasti Iya Di override enak gitu kayaknya Harusnya kan Ternyata pasti dipakai Lambat sekali Lambat Maksud gue harus ini tuh Tipe retor Eh bristleback masih mendingan cu Bristleback tuh masih Lebih cepet Ini tuh bener-bener lambat ya Doe Bener-bener aneh banget Gak bisa lari dia Apa ya Hovering doang gitu Naiknya Dan Menurut gue landscape dari Si Horizon Forbidden West tuh Agak linear gitu Jadi Kalo misalnya lu udah keluar dari track Agak susah untuk lu bawa monk gitu Betul Betul Kayak misalnya nabrak-nabrak dikit Itu udah pasti speednya ilang Iya Segala macem Dan itu tentunya Bikin kita males untuk Explore pake mount gitu sebetulnya Males gitu Males gitu Jalan kaki bos Iya Iya Udah pasti itu fast travel abuse Udah jelas Iya Pasti Gue bikin fast travel tuh 50 Pokoknya gue penuhin terus 50 Gue pake Full game full game Dan lu nyadar gak bahwa Fast travelnya posisinya tuh deket-deketan loh Sebeberapa tuh Deket-deketan semua Iya kan Karena dia sebenernya tahu Iya dia gak pede pasti Iya Pasti dia gak pede Makanya dia Lah kenapa ini kok campfire deket-deketan amat deh gue bilang Harusnya kalo Memang ada Kalo kita lagi mount tuh Karena memang ada beberapa tren yang udah gak bisa dinaikin Terus mau gak mau kita harus tinggalin tuh mon Oh iya Iya Dan itu ganggu aja menurut gue Itu kan ada tuh yang kalo kita mau di misi-misi terakhir tuh yang kita harus naik gunung Gue lah udah cape nih Mount-mount kan Tiba-tiba kita harus naik gunung Gue tinggal dong Iya 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 Dan kalo lu pindah area tuh mount lu tuh udah disable Iya Gak bisa lagi dipanggil gitu Kecuali kalo lu udah tamat ya Di akhir-akhir kan lu dikasih fitur buat pre-wit gitu Enggak pre-wit ada dari awal juga Enggak yang buat manggil tapi tiba-tiba ada gitu Tiba-tiba ada Oh Ada yang harus dibikin dulu di ini ya di base ya maksud lu Iya Oh iya 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 oke oke Kalo Sunwing sih udah otomatis pas lu tamat udah pasti ada Ada Tapi kalo dia mati enggak cu Oh iya kalo dia mati ya Jadi ada 2 mount sekarang kan Iya ada 2 mount Ada si Sunwing sama yang darat Yang darat gitu Oh iya dan satu lagi mungkin ya buat gue yang agak sedikit mengganggu perjalanan gue adalah Saat gue mau nikmatin ceritanya sih di awal Itu sempet gue agak tiba-tiba bego gitu nih harus kemana ceritanya mau dibawa kemana tuh agak cukup lumayan bingung di awal Makanya gue bilang waduh kok ceritanya di awal doang sih bener-bener di awal Jadi lu harus agak maksain Belum bagian mana ya Mana ya gue rasa sebelum Masih di Ya masih di camp itu Oseram itu Iya Masih di awal-awal banget deh Masih di awal-awal banget Belum sampai perbatasan tuh Nah karena Masih di Oseram berarti ya Iya masih Oseram Oseram Kalo udah nyampe perbatasan tuh udah enak tuh semuanya udah lebih ngeflow gitu Sebelum nyampe sana tuh kayak bingung gitu loh kalo gue ya Oh soalnya chaos ya kayak maksud gue Ini apa sih gitu Ini sebenernya hubungannya apa nih sama si Kuli gitu kan Iya iya betul Betul Terus udah gitu tuh kita tuh dari mana gitu Itu juga gak terlalu dijelasin kan sebetulnya Iya dia kayak nahan surprise untuk ke area baru sebenernya Betul Betul Tapi ternyata agak tidak nyaman untuk menjalankan misi di Oseram itu Iya kan di awal-awal tuh agak kayak ini ngapain lagi nih gitu Kalo gini-gini aja boring Tapi untungnya pas ngelawatin perbatasan kan Pas kita ketemu sama suku yang baru Terus ada in Nah itu kan udah mulai kebakar tuh kita Nah Betul udah pecah Itu sih gue Kalo lu gimana Ki? Ya kalo gue sih lebih ke arah Pertama satu bener traversal sih Gue lebih ke arah kayak lucu aja manjat-manjat tuh Kadang-kadang kalo gue maksain nih lompat, lompat, lompat Udah tiba bisa tuh Iya emang gitu Semua pasti gitu Semua pasti gitu Sama Tiba-tiba lompat Jadi kadang-kadang walaupun kita gak bisa megang gitu Tiba-tiba kalo kita lompatin maksa lompatin aja Kadang-kadang nyampe gitu Itu yang kadang-kadang menurut gue aneh Iya Kalo kita di abuse aja jumpnya Tata-tata-tata Eh tiba-tiba naik Tiba-tiba naik Ada Tiba-tiba naik gitu sih Khususnya di gunung tuh Khususnya di gunung Iya Paling banyak di gunung Iya Paling Paling banyak itu di gunung Sisanya sih Gue sih lebih ke arah kayak Ya karena ini gue nyesalin juga mungkin buru-buru ya Kayak gue tuh kayak gak puas aja pas gue sampe Akhir itu skill 3 gue tuh belum penuh gitu Lama banget gue harus menung Apa namanya Teman-teman Gue nyelesaiannya buru-buru Nah Rizky tuh tamatnya kayak hamin 2 atau hamin 1 Iya Betul sekali Dia lebih buru-buru dari yang terburu-buru Iya Itu segitu 2 minggu tuh Itu tamat Lalu ngeliat reviewnya Rizky Lu bisa liat ada kepanikan di dalam footage itu sih Iya itu Terburu-buruan gitu Iya Terdapat keterburu-buruan Agak terburu-buru gitu kan Karena gue juga nyempetin mainin itu kan agak Disela-sela gitu Kayak Nah malem ataupun kalo pagi-pagi gitu Anak gue sekolah nih Dito nih Anak gue sekolah Gue mainin itu Iya Gue lagi Soalnya belum kayak dari review game ya Soalnya ya Belum Belum Betul Belum Tapi yang kurang lebih sih Itu sama Aling Karena gue suka banget sama photo mode Mungkin Karena mungkin ini baru pertama kali yang gue mainin pre-lilis gitu ya Makanya Ada beberapa pas di photo mode itu nge-blur Nge-blur itu juga agak gak Kayak di bagian rocknya itu nge-blur pas photo mode Di bagian rocknya itu nge-blur pas di photo mode Gue yang nge-nemu itu Itu nge-ganggu banget Dan gue baru tau kalo si Elo itu ternyata pake celana short pants warna hitam ya Kalo di jaman tribal itu udah kenal yang namanya stocking atau lagging pendek ya Iya iya Karena takut keliatan kan Oh agak aneh sih itu agak aneh Harusnya gak ada ya Harusnya gak ada ya Harusnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sama matanya juga kadang-kadang jereng tau gak lu Sempertemuin matanya Semoga itu di fix di day one patch ya Karena kan sebenernya udah ada di NDA Harusnya mau di fix di day one patch ya Karena di NDA udah ditulisin sih sebetulnya Termasuk ada yang ditulisin juga Karena itu emang bener-bener ngeselin nih Apalagi pas dikasih ini nih Tiba-tiba jadi kayak aneh Juga ganggu sih pas Lumayan 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 mengganggu Maksudnya pengen menghayati tapi mata jerengnya yang ganggu gitu Setuju gue Emang agak aneh ya Tapi kita lanjut nih Ngomongin masalah Companionnya mereka Si Eloy Jadi kan sekarang konsepnya mungkin Gue kalo inget-inget yang ngumpulin Companion ini tuh Gue inget gamenya Mass Effect gitu ya Maksud gue Jangan rekrut satu-satu Betul Nah tapi kalo gue ngeliat di Mass Effect tuh Mereka yang kita rekrut tuh powerful banget karakternya Maksud gue cocok untuk ada di landscape itu Iya Paham gak sih emang gue mah cocok untuk tempur gitu Ayo mau perang ikut gue yang akan membantu gitu Iya Nah gue pribadi ngerasa Companion ini adalah Orang-orang yang sebenernya tidak cocok di lapangan tempur gitu maksud gue Iya dan buat apa juga dan Iya Iya Padahal spesialitinya semua gak ada Yang dari awal dibangun tuh gak buat perang coy Yang satu kayak Anggapannya Iya yang satu doang tuh tuh Kota Halo doang Yang lain yang dua itu sama sekali enggak men Maksud gue yang satu pendoa nih Nyanyi gitu maksud gue Yang satu researcher gitu maksud gue Kan tapi tiba-tiba pas Final Battle Kesannya kayak Wakanda gitu maksud gue Kayak gitu udah bersama para Avenger nih gitu kesannya Nah maksud gue Lu merasakan hal yang sama gak Bahwa mereka tuh sebenernya karakter yang out of place gitu Dipaksa untuk Oke ini tempur bareng biar keren gitu Oke gue tarik lagi ke Horizon Zero Dawn mungkin ya Lu inget endingnya? Sama kan sebetulnya hampir mirip Mirip-mirip Jadi kalau bedanya di Horizon Zero Dawn tuh ada orang Yang kalau kita salah milih dialognya Dia gak akan ada di ending Iya Gitu Horizon Zero Dawn tuh kayak gitu Jadi saat Hadesnya tuh nyerang Kita tuh pakai cannon atau semacam itu ya Kita nembakin musuh-musuhnya Di perbatasan gitu Dan semua orang yang ngikut sama kita tuh ikut Dan ada beberapa yang nongol lagi Di Forbidden West ini gitu ya Beberapa tuh emang nongol lagi Nah di yang pertama tuh malah jauh lebih kerasa menurut gue Peranan-peranannya Mereka Yang di kedua ini entah kenapa bener-bener cuman Ih ini ngapain sih? Gitu orang-orang ini tuh bener-bener ngapain? Sebetulnya sih menurut gue ya Orang-orang ini memang penting kehadirannya Untuk menyelesaikan misinya si Eloy Oh secara story iya betul Secara story iya Iya secara story iya Tapi ketika mereka diajak ke medan pertempuran itu Yang jadi aneh gitu kan? Ya karena kita jadi bener-bener tetap sendiri aja gitu Iya Karena yang gue aneh tuh kalo nanti Temen-temen udah masuk ke pertempuran terakhir Itu kan ada sih Yang pendoa itu tuh yang dari Uttaru Iya Uttaru Iya Tiba-tiba dia suruh Tiba-tiba dia suruh Tiba-tiba dia suruh Maksud gue Sementara Iya Modal nyanyi loh Tiba-tiba Tiba-tiba Uttara Tiba-tiba Sementara satu Victor kerasnya si yang terakhir yang yang baju putih tuh yang cewek rambut pendek tuh gue lupa nama siapnya itu lo lihat riders nya kan maksud gue penjaga itu ngeri ngeri banget orang kita tempur dulu sama mereka kan iya paling keren gitu menurut gue armornya dibanding raks lain memang raks fighter nah kenapa researchernya yang di deploy untuk ikut-ikut bareng kita terus tempur maksud gue setuju ya tapi itu dong maksud gue mereka tuh karena si tokoh ini tuh penting buat nyelesaikan si ceritanya si Eloy karena kan tugasnya tuh kayak unlock-unlock fitur-fitur yang ada kan iya maksud gue tuh kayak ini dong kayak misalnya pasibo kayak ngajak gitu loh kayak ngajak aja gitu iya sih ajak temen-temen eh tolong bantuin si Eloy dalam pertempuran ini gitu iya atau enggak dia tetap bawa bodyguardnya kayak itu lebih make sense sih iya iya atau sedangnya semua klan itu bergabung join force join the force dan saat dia mau ngelakuin tugasnya dia tuh dia dijagain nah ini yang ngejagainnya pada mokat gak apa-apa deh dia yang survive orang dia dijagain kan make sense iya betul nah kenapa pas final battle klan-nya satu pun yang harusnya berterima kasih bah akhirnya semua Eloy gak ada nah ini aja betul-betul iya plot hole itu karena gue pikir juga pas waktu si para companion ini ada itu tuh setelah companion muncul itu gue pikir tadinya oh ini si companion ini untuk di beberapa misi bakal gue ngikut gue terus nih eh gak taunya kan ujung-ujung suruh Eloy suruh kerja dia di dalam iya betul Karena dia ternyata Kayak I do everything for you Eloy gitu loh Kayak I'm on you All yours gitu loh Itu bikin kita tuh Bener-bener tersentuh gitu Kalau orang keras kayak gitu Udah ngasihin semuanya buat lu Berarti udah terbaik gitu Itu karena sih Ngomong-ngomongnya Intermezzo Lu padahal bikinin tangan gak Buat si Kotalo? Enggak gue Karena ada Tapi kan set missionnya kan Enggak Belum-belum berarti Oh jadi Jadi pas final mission Kotalonya buntung berarti Kandar Heroes Oh Kandar Heroes Soalnya gue bikinin di tangan Bikinin dia tangan Oh jadi gue ngelesain Submissionnya dulu ya Buat bikinin tangan Iya jadi di final mission Dia udah punya tangan Udah punya tangan robot ya Berarti Iya punya tangan robot Tapi kan tidak berpengaruh Apa-apa juga terhadap Iya tapi emang Emang nyebelin Insiety aja gitu Ngeliatin Insiety aja Gemulis gitu Gemulis Kemamping ke tangannya Gitu Tapi mulut gue juga aneh loh Harusnya Kalau misalnya ternyata Si Aldon mengisiakan Submission Dan si Kotalo Minami Itu punya tangan Gitu kan Bawa motor Berarti dia Henshin Berarti dia Terus Harusnya kan dia punya Harusnya kayak Harusnya ada efek tertentu Yang membuat dia tuh punya Ada signifikansi ya Ada signifikansi Tapi ini kan gak ada juga tuh Gak ada bedanya kan Tangan buntung sama tangan Gak ada yang robot Iya bener Tadi aja ya Memenuhi itu Gue sempet udah mau tuh Tapi dipikir-pikir Alamak gue kelarin dulu deh gitu Sebenernya sih cepet sih Iya harus sih cepet ya Tapi nih Orang-orang yang mau main ini Juga harusnya mau Indip Jadi kalau misalnya Orang-orang main Forbidden West tuh Harus mau kita tuh Ngobrol banyak gitu Dengan orang-orang gitu Termasuk orang-orang Kompeten kita di base Itu kan ngobrol bisa agak panjang tuh Cabang-cabang Masalahnya yang mau kayak gitu Cuman umuran kita doang Iya setuju Setuju banget Umuran 20 ke bawah Pasti di skip semua Pasti pak-pak-pak-pak Langsung milih yang emang Udah langsung lanjut pasti Karena cerita aja tuh Kebangun disitu Lo bakal ngerti gitu Ke the whole story-nya tuh Setuju Menyelesaikan semua branch pertanyaan kan Iya Karena kan lo tetap dikasih pilihan Kayak yang di pertama Lo mau milih dengan keras hati Mau milih dengan tegas Atau mau milih dengan lembut Gitu jawaban lo Iya betul Nah itu kan sebetulnya Gak ada efek apa-apa Cuman secara personal aja kan Dari Dapat moral lah Dapat moral lah Kita dalam ngejalanin itu Sebetulnya Tapi siapa yang concern Terus penasaran satu nih Gak tau Ini boleh ya Agak spoiler dikit Gak tau sih gue ya Yang di terakhir tuh Iya iya yang battle terakhir Yang di terakhir itu kan Lo dikasih opsi Apakah dia bakal lo Nu Atau Biarin hidup Buat di final battle Betul Oh si Regala ya Regala betul Ada yang milih dimatiin gak Ada yang milih dimatiin gak Gue 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 dimatiin Gue dimatiin Efeknya apa? Gak ada dianjakan jadinya Oh gak Efeknya Efeknya emang pasti ke final battle sih Karena kan sebenernya Strateginya kan adalah Si Regala dan krunya yang nyerang duluan kan Betul Kalau di gue sama Dito berarti Gak ada sama sekali Emang solo emang kita Emang kita Nyah gitu langsung Berarti lo gak ada kan Dimana si Regala itu Ngelindungin si Eloy Dibilang Wah this is the death I'm looking for Tuh gak ada ya Gak ada Gak ada Gak ada Bedanya itu aja Berarti itu penting tuh Boleh di share gak itu Skenario itu Gue pengen nonton nih Kebetulan Gue juga jadi penasaran Karena gue bunuh Gue udah kesel banget Anjing mati Anjing bangsa Kesel Karena gue pikir Karena kan Si Eloy Dia kan Dibilang gue tuh butuh Semua orang yang bisa Ngebantuin gue nih Masuk kayak silence aja Dijadikan Eh mas bro Sini lah Kita jalan bareng lah Masa si Regala Kaga Terus akhirnya gue pikir Kayaknya nih Bakal megang peranan penting nih Kayaknya gue bilang Akhirnya gue pikir Oh gue jadi inget Kenapa gak gue Biarin hidup Suhudun gue Sama gue suhudun Karena ini pasti Melakukan haus anjing Di pertempuran nih Tiba-tiba dia ngejegal Kita di tengah jalan Pikiran gue gitu Kayak terinya awal Mening mati aja deh Beberapa scene di final battle Itu kan ada Apa tuh namanya Robot yang terakhir tuh Yaudah Jangan terlalu banyak Spoilernya Tau Gue kita tau deh Itu ada beberapa Ada kan Ada beberapa Ada kan Yang dia tackle Udah sini Lo maju aja Gue tackle disini Gitu Oh keren juga tuh Boleh-boleh Gue keselnya Gue mewakili Kota lo Gitu Iya benar-benar Nggak nih udah Kasih kota lo lah Bunuh lah Iya Bener-bener Kita kasih kesempatan Buat kota lo Sama ini Hormat sama Chief Hecaro Juga sebetulnya Hormat sama Hecaro gue Walaupun dia Ketanya jago Tapi mau mati mulu Agak repot deh Ternyata Bapak tua dia Kayaknya ngurusin Bapak tua Gitu Ada impactnya Dia jadi kapten Orang gak takut Gitu maksud gue Karena disini ada Penggambaran tujuh general Ki Tujuh general Iya For the ten Enggak Penggambaran tujuh general Kalau di kita kan tujuh general Ceritanya kan Itu semacam itu lah For the ten Gitu Tapi kan gue tetep menikmati story-nya Maksudnya Gue tetep bisa menikmati Alur ceritanya juga Masih tetep bisa menikmati Tapi gini dong Main easy ini sebenernya kayak interactive novel Yang jadinya Kayak visual novel Ada kan sebetulnya Di bawah easy kan ada satu lagi Di bawahnya easy itu Yang story Untuk stop itu Betul Itu kan kalau Pertama kali gue coba Gue panasin mesinnya Satu kali panas mati Cedah lah mati Oh jadi lo naikin ke easy Iya Jadi gue naikin ke easy Panas Doraemon ya Panas Doraemon ajaib Enggak tadi lo kan ngomong Mengenai banyaknya dialog dong Ya Jadi Sebetulnya ada yang gue bisa Lihat disini cukup Gak tau ya Ini emang Ngedengerin player atau gimana Cuman kalau di yang pertama Itu gak semudah ini Kita menyerap ceritanya Jadi emang lo harus banyak baca Kalau yang pertama Terus juga Kemunculan hologram tuh Banyak banget di yang pertama Dan lo harus lihat Tragedy by tragedy Yang terjadi Di masa-masanya Elisabeth Sobek Lagi mencoba untuk Menjalankan Project Zero Dawn Itu kan Itu kan disitulah gitu ya Lo bisa tersentuh Sama endingnya atau enggak tuh Sejauh mana Lo mendalami cerita Tentang Perjuangannya Sobek sama si Faro kan gitu Di masa-masa Project Zero Dawn gitu Nah itu yang gue rasain Jadi emang Di yang pertama tuh Kayak ajir nih Heavy banget ya Apa-apa di delivernya pake Hologram Dan juga pake Tulisan Nah disini Kebanyakan udah di delivernya Pake dialog cuy Iya Jadi Si notesnya gak ngetah Lo penting banget Karena kan udah bisa Nanya si gaya Sekarang Udah bisa nanya gaya Dan orang-orang Yang Aldo bilang bener sih Orang-orang tuh udah banyak Yang bisa cabangnya banyak Jadinya yang ditanyanya kan Karena kan udah Nongolin banyak settlement juga Dan itu salah satu Yang terbaik Di mata gue Nongolnya settlement-settlement Nenang karakternya beda-beda tuh Suka gue Mungkin karena ini juga Karena kan Di Forbidden West ini kan Orang-orang udah gak Secupu itu Di Zero Dawn gitu Orang-orang udah paham Tentang machine Orang-orang udah Ada Jadi ketika kita tanya pun Jadi make sense gitu Apa yang kita Mulai tau Yang kita gather informasi Jadi make sense Walaupun Anjing sih adalah Mereka tetap percaya Itu Dewa Makanya Merti itu jadi geli Gue bilang Doa masih risky Ini Aldo-nya emang Emang berasa over the top Karena dia satu-satunya Orang paling cerdas Dan intellect gitu ya Di antara orang-orang Gagap teknologi ini gitu Yang bener-bener Kita tuh cuman tahu sendiri Kalau dia cerita Dia adalah Ini tahu gak Bapak tua yang Di atas gunung Ada sun wing nyangkut Yang Yang akhirnya mokak Itu kan tadi Dia harus mutih Harus puas Apa sih Maksud gue Kata si Elo Emang ini gak perlu pak Sebenernya banget Tinggal samperin aja pak Saya bantu Saya bantu Banyak-banyak Banyak-banyak Simple pipa air Yang kosong Betul-betul Dan itu relevan sama kita Dimana masih banyak Orang-orang di Indonesia sendiri Yang lebih percaya Hal-hal yang Aneh-aneh seperti itu Daripada sesuatu Yang kalau disusur Ternyata cukup logik gitu Iya Ini seperti anak muda Ngobrol sama orang tua Yang masih percaya Kanker bisa dipilih ke kambing Gitu maksud gue Ah itu dia Tiba-tiba Kambing yang kanker Gitu kan Iya Padahal dia gak salah Apa-apa itu Mengawalnya Kelucuan gitu Lucu-lucu Soalnya pas Dito ngomong gitu Kemarin Eh gak lama gue scene Si Zo nyanyi-nyanyi Buat itu Becah kan Becah itu Iya Walaupun Itu mungkin Penggambaran juga Dari ragam budaya Yang masih Terjadi Betul Gue setuju Cuman emang gue tau Frustrasinya Eloy Untuk menjelaskan sesuatu Pasti dia kan juga kesel Ini robot Kenapa lo namanya Doremi Fasola Sido Karena kan Bisa jadi dia tuh Nemuin sebuah Catatan Itu mungkin sebetulnya lagu Iya kan Untuk orang belajar Ini sama Iya kan Itu dari Purwacaraka Mungkin bisa jadi kan Atau El Pasinger Iya kan Doremi Fasola Sido Dikasih lah tuh Robot-robotnya Nama Gitu Disematkan Iya kan Tapi lucu ya jadinya Robot-robot juga baru ya Maksud gue dateng dari Cauldron loh padahal Maksud gue gak sama nih Robotnya gak sama Iya Apalagi pas di dalam Cauldron kan Dia sedih kan Iya sedih Gila Gila Terus Tapi si Val bilang Iya Biar bagaimanapun Buat dia Ini adalah Dewanya Jadi yaudah Lu hargain aja Karena si Eloynya Kan udah kesel kan Ya udahlah Lu ngapain menangisi robot Gitu kan Iya Tapi kan Ini kan yang ngasih makan ya Ngapain ya Iya Jadi si Val tuh ngasih Satu sudut pandang Yang emang Iya gue tau lu pintar Tapi lu juga Tauin dong Nih orang punya kepercayaan Beda sama lu Jadi lu hargain dulu Gitu Tapi ini robot Aduh maksud gue Beda sama agama ya Bangke Maksud gue agama kan Tuhan gak bisa cinta pedang ya Maksud gue Ini si Eloy Bisa lihat cu Maksud gue Si Zobo Bahkan dikasih ini nih Udah dikasih Dikasih fokus Betul Gila dit Iya 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 Mas Tapi Maksudnya kepercayaan orang Maksud gue itu Ya ada Kenapa di India Masih sapi masih sekret Maksud gue Kan berarti artinya ada Itu berlaku Gitu Bukan Maksud gue kan Eloy juga datang dari pinggiran Dia juga kaget Pas lihat robot Awalnya Tapi kan dikasih pendidikan Oh ternyata emang robot Percaya dia Oh bukan dewa Si Joe udah ikut tempur ini Udah ikut tempur Udah pake fokus Ada misi Bangunin Dova sama Ray Anjing Bangunin dong Itu submission gue Nanyi Kesel dong Maksud gue Eh gak taunya businya doang Rusak cuman diganti Iya businya rusak Harus gue Yang turun gunung Buat benerin busi Tapi Dispatch dari semuanya kita Ini mesti kan hal yang lucu Tapi sebelumnya Kalau kita lihat itu Di dalam game nya Itu kayak sebuah Real society ya Real society Yang kita hadapi Jadi Ya betul Lo maksudnya Lo mainin side missioner Lo tuh gak Gini ya oke lo Itu side missioner lucu Bahwa itu Kayak sesimple Lo ganti Ganti parts gitu doang Tapi di luar itu Kita tuh nemuin Kayak sebuah culture Yang ada di dalam game itu Ternyata Disampaikannya tuh Dituturkannya Dengan sangat baik Menurut gue ya Iya betul Setuju Kepercayaan-kepercayaan mereka Kayak contoh Kayak ada lagi tuh Yang di apa Yang di atas tuh Yang di tebing Yang di tebing Wah kayak Gue di portres Lo gak bakal bisa Ngancurin gue Iya betul Tiba-tiba jadet Ya mau apa Jadaran runtuh Itu lucu banget Itu lucu Tapi gue dari awal Kebunculan Si Bapak Songong Itu udah lucu tuh orang Menurut gue Udah lucu dia Orang dia main Orang dia main dulu Pas ketemu Lagi main Lagi main Mesin apa itu Mesin strike gitu ya Dia lagi main catu Dan akhirnya dia bilang Ya udah Anak-anak gue ikut Tapi itu yang Jadi gini Itu satu Ini mungkin sangat spoiler Dari segi story Tapi gue harap Kalian yang nonton Dari awal harus Udah tau Kalau ini akan terjadi Di podcast ini Jadi menurut gue Itu adalah satu Yang mungkin Sangat relevan Jadi jaman sekarang Jadi untuk orang Yang gak percaya Lo gak akan bisa runtuhin gue Gue tuh ada gini Oh gitu Gue hancurin nih Yang lo anggap gak bisa runtuh Lo menurut ya Gitu kan Istilahnya Lu bisa liat Elo itu Orangnya tuh Se-stripe koron itu Maksudnya Elo itu orang yang keras Kita bisa tau Dari situ Dan ceroboh Di waktu yang pertama Betul Ini orangnya udah gak bisa Dibilangin nih Rekles juga tapi doi Rekles Iya Oh kalau aja Ini lo mau ngapain Udah ikut Itu kan kayak gitu kan Malahnya buntung Malahnya buntung Tangan dengan Ini mau apa sih Ikut deh lo Gila Tapi keren 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 Gue suka Gue suka Bagaimana penulisan-penulisan Ceritanya tuh Terkesan kocak Tapi sebenarnya Kalau itu dilihat Dari kacamata kita Yang udah sumuran Kayak gini tuh Itu nyata adanya Di society Cuman In a different form gitu Bener Bener Setuju Setuju Kokil Seru nih podcast kayaknya Seru ya Intelektual ya Maksud gue ya Kita podcast ya Tumben Lanjut tuh Ada apa lagi topiknya lagi Menurut lo Kalau Kan lo adalah mungkin Yang paling main Sampai frozen wild ya Maksud gue Ya Dan Gue tuh Udah sempet ngomong sama lo Bahwa gue gak main frozen wild Dan Akhirnya gue harus nonton Alur cerita gitu ya Akhirnya berguna tuh Ada alur cerita tuh Di youtube tuh Gue berguna buat gue Nontonnya berapa menit dong Ada yang 53 menit Ada yang 50 menit Gue yang 30 menit Pokoknya to the point aja Gitu kan Terus Secara visual Lagi-lagi deh Gue kalau ngomong Bukannya songong Tapi gue ngomong Ini mau bagus banget Ya itu mah juga Karena pengaruh TV lu Kan gitu Olet Nah Nah lo pada nih Yang main Anggapannya kan Di layar yang sama dong Dengan lo main Horizon Zero Dawn Pada saat itu ya Maksud gue Beda-beda jauh lah Paling beda inchnya gitu kan Segala macem Atau color lah Tapi secara Grafik nih Kalau dari gue Mungkin gak kompeten Gue ngomongin grafik Dengan TV OLED Maksud gue itu mah Dibantu kan Anggapannya Nah kalau Lo berdua Ngeliatnya Sejauh apa Dari visual Biar bisa jadi gambaran nih Buat yang lain Oke Gue Boleh-boleh Kalau gue tuh Pertama kali Gue bandingin Horizon Zero Dawn Yang versi PC dong Dengan gue mainin yang Kan kalau Horizon Zero Dawn Yang pertama kan gue mainin PS4 Terus kan hadir versi PC Harusnya hatu-hatu ya Bila sekarang ya Yang itu kan bisa di upgrade tuh kan Nah itu Kalau gue bandingkan Yang Horizon Zero Dawn Yang di versi PC Yang di versi PC Dengan Apa namanya Dengan Yang ada di PS5 sekarang Itu Gak Apa namanya Gak terlalu beda jauh Nah karena gue juga mainin Kok mainin di PC ya Kalau yang Horizon Zero Dawn PC ya Karena ini gue juga mainin Di monitornya gue yang Yang 4K HDR Jadi BenQ kan BenQ ya Iklan nih Iklan Iklan masuk Iklan masuk Karena itu gue stated juga gitu Gue stated juga di review gue Karena gue mainin di 4K HDR Dan itu memang Menambah experience lo tuh Jauh lebih Apa namanya Jauh lebih Di reach gitu Dibandingin lo main di TV yang bukan 4K HDR Karena kerasa banget Kerasa banget Jadi ketika gue pinjain ke monitor Satu lagi nih Yang cuma 2K doang Itu kerasa banget gitu Bedanya Beda grafiknya gitu Teksturnya paling berasa ya Teksturnya paling berasa Teksturnya paling berasa Dan kalau misalnya Ada temen-temen di lu sana Yang udah mainin versi PC nya Dan udah disetting di high end Ya lo pasti Harapan lo itu Kurang lebih Mirip-mirip Sama Yang Horizon Zero Dawn yang versi PC Tapi lebih bagus yang Ini Ini gue suka tuh Karena colornya Colornya lebih banyak Warna nya lebih banyak Terus Apa ya Di mukanya tuh Jerawat Ya kayak jerawat Kan ada tuh Rekelnya udah mulai kelihatan Lebih ke arah situ sih Oke Kalau dari lu Dit Jadi gue pertama Sebagai mata yang Gak terlalu bisa lihat Gambar bagus sebenernya Iya bener Setuju Karena gue yang paling Gak aleman gitu Mata gue Paling yaudah Dia sama aja gitu Tapi gue pertama kali nyoba Emang langsung gue coba Di TV 4K Dan Gue gak nyaman Karena emang Gue gak pernah bisa nyaman Main di TV gede sebetulnya Kalau main game Tapi emang Pas di TV 4K Yang gue langsung Perhatiin pertama Adalah Masalah dan setinya Kepadatannya Jadi dalam satu scene Itu namanya Rumput lumut Rumput kecil Aduh itu sih Yang udah gue gak bisa Tolak di mata gue sih Itu sih emang Udah kebangetan coy Bagaimana Mata miskin lu aja Bisa ngebedain Itu dia Mata miskin gue aja tuh Sampai terbelalak Terbelalak Jadi emang yang paling gokil Menurut gue adalah Masalah Fidelity dan juga Density nya gitu Jadi emang padat banget Itu area Sama Kayak yang di pertama deh Baru awal mulai aja Itu tumbuhan tuh Menurut gue udah Udah kayak Gak normal Maksudnya gak normal Untuk sebuah game gitu Udah kayak anjrit nih Yakin nih Sepadat ini gitu Jadi kalo ada drop FPS pun Gue mah gak akan ngomel gitu Karena Anjing ini mah Waduh gila padat banget Bener-bener kayak Apa ya Ya makanya di review gue bilang Disini tuh daun-daun Batu-batu Karat-karat gitu Emang mutlak gitu Mereka Deliver sebaik itu gitu Dan gue turunin Akhirnya gue main sampe beres Di monitor 2K Ya gue lebih nyaman sih Karena lebih padat kan Lebih kecil Jadi lebih keliatan semuanya Kalo gue ya Karena TV 4K gue kan 42 Jadi kegedean Jadi pas dikecilin Gue lebih suka ngeliatnya Dan Kalo lu tanya sama OLED Udah pasti Gue juga gak terlalu bisa bedain Kan mata miskin gue ini Tapi yang pasti Buat kalian Kalo kalian mainnya At least di Kan gue udah liat ya Comparisonnya yang PS4 punya Dia agak blurry Di beberapa Itu blurinya Mau gak mau Lu harus diluidit gitu Karena emang ada Tidak bisa dipungkiri Bagus atau bagus Kan agak sakit Liat blurnya tuh Gak enak loh Sejujurnya iya Tapi kalo lu gak punya referensi Main game di TV yang terlalu bagus Dan TNAT lu masih oke Blurnya masih Forgivable lah Menurut gue Tapi emang bener sih Kalo lu main di PS5 Lu bakal langsung berasa Untuk masalah Kita bicara Masalah grafik saja Udah yang kayak Anjir Ini sih keren banget Grafiknya Berkali-kali coy Gue bisa diem Cuman sampai Anjir keren banget sih Bisa beberapa kali kayak gitu Gue jujur ya Gue tuh Jaman dulu ya Jaman PS5 belum rilis Gue selalu nanya sama Sony Son Jaman kita dari PS3 ke PS4 Son Perbedaannya tuh Sebelum tuh konsol rilis aja Kita udah tau Son Bakal kayak mana gitu Dari PS2 ke PS3 juga sama Udah kebaca lah gitu ya Kebaca Oh bagusnya pasti nanti kayak gini PS4 ke PS5 Gue tuh gak ada gambaran Son Karena PS4 udah bagus banget Menurut gue Tapi ternyata Pas bisa locap kesini Itu kaget Ternyata bener Emang bener kata Sony Fidelity coy Fidelity nya itu berasa banget Ternyata Emang bagus banget Menurut gue Salah satu gambar Yang kalo lo liat Keliling-keliling bagus banget Bener Nah tapi lo pada berdua Namatin di performance Atau fidelity Karena gue sampe ending pun Fidelity Gue fidelity Gue performance Jelas Gue fidelity Kompetitif si Dito ini Mau ngebantai Skor-skor arena dia Tapi ada beberapa hal Yang menurut gue Gue perhatiin juga Di masalah graphics ya Gak tau Mudah-mudahan Di day one patch itu Udah ke Ini ya Udah ke cover gitu Yang pertama tuh Masalah visibility Jadi ada di beberapa area Visibility nya itu Gak terlalu jauh gitu Jadi ada beberapa Ketika gue jalan Kelihatan banget Baru muncul tuh Pop up gitu Popping Yang tekstur popping itu Baru kelihatan tuh Masalah visibility Terus yang kedua Masalah lens flare Jadi ada beberapa Tiba-tiba kayak Misalnya nih Mesinnya dimana Tiba-tiba lens flare nya Dari kanan lo Betul Iya dari kanan gue Arno kita Itu gue ngerasa Dimana nih gitu loh Tapi kalau view distance Gak dengar lain Far Cry sih so far Far Cry Far Cry view distance Gokil banget Betul Lo bisa liat kotanya Jack dari jauh banget Itu sama dia Gila itu Ibarat tuh Pake kacamata Pas pake main Far Cry Far Cry tuh mata lo Kayak normal aja Ajak sejauhnya Bisa gue liat Gila detail banget Emang itu Far Cry Juga gila Itu gila View distance Tapi ngomongin Si Horizon Forbidden West Daerah mana yang lo Paling suka Kalau gue pribadi Gue paling suka Daerah San Francisco Karena memang Teksturnya keluar semua Hutan Terus hijau Kombinasinya Lautnya biru juga Apalagi pas Nyelamatin tall neck Yang tall neck Jatau di bawah Di laut Mungkin gue tuh Salah satu tall neck Yang seru juga Buat di reclaim Itu jadi Landscaptor favorit gue sih Apalagi lo udah punya Sunwing terbang Di Apa namanya Samping-samping gedung Gokil Gokil banget Setuju gue Gue sama sih Itu yang paling pertama Yang paling nyolong Untuk ngasal area Karena kalau area salju Kayaknya semua juga udah bosan Di Frozen Wilds juga Harusnya udah Makanya ditaruh paling ujung ya Kayaknya SF Iya Karena emang harusnya Itu tuh kayak Semacam Ya nih Kalau mau nikmatin Yang Tapi baru 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 nyadar tuh Kayak Anjir ternyata Yang selama ini Dipromoin Dari dulu Di Forbidden Wars Ternyata di ujung gitu Pemandangannya Iya Karena gue pikir Setelah kita tanding Di gerbang itu Gue pikir Ah dikit lagi ya SF Ternyata jauh banget Cuk Ternyata jauh Tapi satu Pertanyaan misteri gue ya Itu kenapa Scene yang di trailer itu Lo nemu gak? Enggak Enggak Yang lawan mamut Iya Yang lawan mamut Yang lawan mamut Maha ada dong Bukan yang lawan mamut Yang jembatan kan Scene yang si Aaron itu Jatuh coy Aaron Kan dia sempet ngomong tuh Eloy ngomong sama si Aaron Aaronnya udah Send Aaron tuh Di batu Iya Nah itu gue gak nemu Oh iya gak ada Gak ada Gak ada itu gak ada Gak ada Gak ada kan Gue pikir itu Nah Aaron kan harusnya ikut main mission dong Ikut Harusnya Scene itu tuh Either ada di awal Yang sama Farl Iya kan Atau di ending Cuman ada dua itu Yang mirip tuh Landscape ini Yang ada Apa namanya Awan yang gumpal Terus yang ada petirnya Terus dia berdua sama Farl Kan ada tuh Promonya tuh juga gue gak nemuin loh tuh Tiba-tiba Yang di bawah itu Belum Belum Ini tuh mesti dynamic weather sih Karena gue mengalami Sandstorm itu Sempet Pas lagi tempur di gurun Sandstorm Puting beliung Tuh ada tuh Angin puting beliung Gak ada Jadi mana-mana-mana alam tuh Nongol tuh Tapi emang Waktu Jadi emang Ada beberapa misi juga Karena emang orangnya datangnya pas malem Ada yang orang datangnya pas pagi Gitu Tapi menurut Anda Bagaimana Anda melihat Vegas Dengan suasana baru Itu sih Bisa diganti Imlek Ramadan Bisa semua tuh Jadi kalau kalian yang Apa ya Explore Vegas Itu sesuatu yang unik banget Dimana gue Maksudnya Daripada Vegas tuh Emang udah ngambil Vegas Sebetulnya Udah ngambil Vegas sama sekali Tapi tetep menarik sih Apalagi misinya Waktu kita ke bawah tuh Nyebur ke laut Nyebur ke laut Asino Cina Wah keren Oh iya pecah Pecah Itu bagus banget itu Asli Keren itu Begitu tuh Airnya udah hilang kan Itu bagus banget Lu bisa bacain Logsnya itu seru banget menurut gue Salah satu yang paling seru Logs untuk dibaca adalah Di kasino Cina itu sih Iya karena itu Si siapa? Si storyteller-storyteller itu tuh Iya kan Juga itu juga Ceritanya seru kan Keren Iya betul Betul Nah sekarang gue akan kasih Disclaimer final nih Kepada penonton nih Gue bakal ngebahas ending Iya kan Nih gue bakal ngebahas Jadi kalau emang ini Lu stop sini ya Disini nih stop nih Stop sini Disini stop Disini stop Nanti kalau lu udah mainin tamatin Mungkin boleh lanjut lagi kesini Dan ngasih opini di bawah Oke Nah tapi Intinya gue sama Dito Merizky Mau bahas ending Plus harapan kita Kalau misalnya ada DLC Biasanya sih pasti ada DLC lah Karena masih banyak loophole ya Sebenernya ya Betul Yang belum sempurna Endingnya nyet Ekspektasi lo terpenuhi gak Dengan ending yang Agak nge-prank ini ya Itu kita tuh Kita tuh di-prank dua kali loh Sebetulnya Di awal Di awal Kita ngira Oh ini Ternyata di tengah Oh bukan Ternyata ini Dan ternyata bukan Dan inget fokusnya pertama adalah Lu sebenernya harus bener-bener ngerti Soal apa yang Eloy lakukan Di misi awal tuh Saat mereka ke kantornya Si Farzinev ya Itu kalau Lu gak dengerin Lu udah gak tau poin Seberapa klise-nya Misi Farzinev itu Seberapa naifnya Jadi mesti lo dengerin Banget-banget Endingnya Bang Menurut abang-abang Ini apakah endingnya Sesuai ekspektasi abang bang Ekspektasi Aduh Gimana nih Ekspektasi gue nih Nyet ya Gue coba mendeliver ekspektasi gue Ekspektasi gue tuh adalah Oke nih Subordinatnya semua Gabung semua ke gaya Terus Super power Terus tiba-tiba Ngesain apa yang Jadi masalah di bumi Gitu ya Dan Yaudah masalah barunya adalah Mungkin si Silence kah Karena Silence kan Mau terbang ya kan Geleder gitu kan Dia mau kemana Nemu masalah baru Atau apa Gue gak nyangka Ternyata apa yang kita lakukan ini Porsi sangat kecil Sekali dalam Universe si Eloy ini Universe Horizon ini Ternyata porsi yang dikerjain Eloy dari pertama Dan kedua ini Ternyata kayak Iya apaan sih Loh kasih naluh Hanya sekedar bumi Gitu maksud gue Hanya sekedar bumi Dari ternyata masih banyak Hal yang lain Dan Yang paling meruntuhkan Ekspektasi gue adalah Seberapa Gak se-powerful itunya Orang-orang For Zenith itu Anjir Mana dikit banget Terus mereka kayak Orang-orang blow on gitu Eh ayo lawan kita Kita punya tameng Gitu Cuma-cuma Sejar Ilang silting itu Itu yang pertama kali Yang Cina Lagi bikin malu aja Cina yang cewek kan Ini juga Teman-teman harus perhatiin Ini karena munculnya Di scene di awal banget Yang orang-orang For Zenith ini Ketika Siapa si Siapa si Ted Ferro ya Bukan Ted Ferro Siapa temennya Yang dia Yang dia Kan di hologram Kan ada hologram Dimana dia akan nampilin Siapa aja Itu kan Itu sebetulnya orang-orang itu Muncul di hologram Iya betul Jadi Itu nanti lo akan Menemukan relevansinya Kesitu gitu Siapa siapa itu For Zenith member itu Siapa aja Karena kan Di tengah-tengah yang muncul Orangnya cuma itu doang kan Di tengah-tengah Tapi kan di akhir Baru turun semua kan Di akhir baru turun semua Dan disitu orang-orangnya Baru tau Oh ini ternyata udah Munculin juga Sebetulnya di awal banget Betul Misalnya mereka doang Mereka doang Dan ini udah spoiler free Jadi gue mau ngomongin Masalah Ted Ferro juga Yang menurut gue Anti klimaks gak jelas Anding itu Anding itu Anding itu Itu juga menurut gue Anding banget Maksud gue Gue pikir ya Pas di adegan yang di Tomb Di Tomb Di piramidnya dia itu Gue melihat ini kayak piramid Anjir bener Oke Gue pikir Gue tuh pengen eksperiasi Gue pengen dilihatin tuh Nasi pedi tuh kayak gimana Si bang saat ini Gitu loh Iya 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 Dilihat Gue rasa ini udah di Dilihat sih Jik Bisa jadi ya Disengaja disimpen ya Jik Karena sengaja disimpen banget Maksud gue Iya soalnya kan Udah ada suara aja tuh Ted Ferro nya kan Udah ada suara aja loh Kalo lu gak Iya Udah Begitulah bentuk dia sekarang Kata Eloy gitu kan Terus mundur kan Nah itu kan kita penasaran Kayak apa gitu Aku penasaran Iya Anjir gue penasaran Soalnya kan kita gak tau tuh Apa yang dilihat Apakah Karena Ted Ferro berusaha Untuk bertahan hidup Selama itu kan Do Berarti Iya Memindahkan consciousnessnya dia Sebenernya kemana aja Yang ini bisa Hidup Dan makhluk seperti apakah itu Itu gue penasaran Banget Anjir Karena kita dikasih Kita dikasih si Komeng gitu Maksud gue Si Komeng Yang gak penting itu Anjir itu juga anti kelimax Maksud gue Gue pikir sama penjahat Kelas kakak Iya Karena udah ngehenya udah Si Komeng ini kan Ngehenya udah dapet tuh Yang paling parah Yang paling pecah Namanya Mas siapa sih Namanya juga Namanya juga Namanya juga Kerasio Kan namanya Sio Sio Oh iya Sio ya Sio Dari Sio Anjir 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 Maksud gue Gue pas denger Anjir Namanya Sio Apa maksudnya Dari Sio Gue rasa pasti dari Sio Dari Sio Dia bahas Masuk-masuk Sio Dipikir Oh ini nama pemimpin Sio Jadi namanya Sio Cio Nah itu gue berharap Tuh sama karakter itu Karena Sepanjang perjalanan itu Regala oke lah Tapi pas nemuin Si Sio ini Ainin nih kayaknya nih Yang bakal ngeselin Mastermind Ketipa batu Mod Tapi mbak batu Yang gitu ketipa batu Palanya dia Iya Kasian lah dia sebenernya Itu anti-klimax Anti-klimax juga Jadi di Ted Faro Jadi kalau lu mau bilang Setup yang udah dibikin Itu kayak gimana Gue sempet berpikir bahwa Ted Faro ini menjadi Part of the Punchline Di endingnya Sayangnya ini Bukan sama sekali Bukan bagian dari punchline No 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 Nemuin dia itu Cluenya dimana-mana Si Ted Faro ini Kita nemuin Iya karena kita Dijelin terus juga kan Sama clue-clu dari Ted Faro ini Makanya sayangnya Maksud gue Misi di Ferro's Tomb Itu pun juga Anti-klimax Ferro's Tomb Anti-klimax Ya bisa jadi Kata Aldo bilang Cuma satu doang lagi Satu misi dari segelintir Misi yang ada Cuma itu doang Terus kemudian selesai Itu menarik banget Sayang banget Dan ada satu misi juga Yang menurut gue Bukan misi Ada aktivitas juga Yang menurut gue Agak Vista point lu tau gak sih Ngerti Vista point Lu kerjain gak Gue tanya Gue kerjain Demi Pengetahuan Kamu gak mau Demi locks Tapi kan itu Anjing banget gak sih Udah lama Nyarin Itu Ngeselin banget sih Gue ngerti Itu maksudnya Biar kita bisa Tone down gitu loh Dari ini Sama kayak Nangkep drone Anjing apa beda Anjing Tapi nangkep drone Juga Tapi gue suka Lu nangkep drone Soalnya gini Lo gak bisa samain Dia sama kita Kita udah capek Di battle Dia dua panah Dia butuh Yang sesuatu yang Lebih adrenalin Tiga Katanya gitu Tiga Oke 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 Tapi kalo kita balik dulu Ke ending tadi Balik lagi ke ending tadi Ekspektasi gue gitu sih Ada hubungan dengan Ted Faro Dan juga Gue harus Bilang Sangat disayangkan Endingnya Tidak segrande Ending waktu yang Yang pertama Karena Yang pertama tuh Waktu si Eloy Akhirnya nemuin Ini udah spoiler free ya Temen-temen Jadi saat si Eloy nemuin Elisabeth Sobek Itu adalah sebetulnya Sosok seorang ibu Buat dia Itu kata-katanya Dan endingnya itu Wah gue Terenyuh banget coy Kayak Gue tuh Hidup selama ini With no mother gitu But I'm proud of you Blah-blah-blah Itu bikin gue kayak Anjrit Kebayang gak sih Orang seumur hidup itu Gak ada Punya orang tua Dan dinemuin sosok Anak-anak haram lu kan Maksud gue Terus itu lu makan Lo yang ngomongin Di bawah lagi Gue liat Keliatan soalnya Dia ngomong kayak gitu Kan kayak Curhat gitu Kayak curhat dari anak-anak Kayak gitu Tapi bener Gue gak dapetin itu Di yang kedua ini Endingnya tuh kayak Ending-ending Lu nonton Teen Titans Gitu-gitu aja Sebetulnya Ending yang terlalu Disney Menurut gue terlalu Disney Menurut gue Sangat terlalu Disney sekali Yang kayak Oke kalau gitu Terus udah pake ada Ini lagi silence-nya Oke deh gue Disini dulu Itu lucu Ya banget silence Maksud gue Karakter ego Yang dari awal Itu gak cocok Sama apa yang dia lakukan Oke gue stay gitu Iya di ending gitu Harusnya kan kita tiba-tiba Kayak apa yang terjadi Amat kota lo tuh Yang tadinya ini nyebelin Pas dia stay Wah sesuatu Ini kok jadi kayak Apa sih Ini cringe Ini cringe Ini cringe Karena juga kan Silence-nya juga Baru muncul di akhir-akhir Jadi Dan udah-udah Mendekati klimaks gitu Menurut gue juga Agak aneh sih Harusnya kalau mau Di tengah-tengah story Dia juga udah ini Karena Ted Farrow adalah Eh Ted Farrow Silence adalah satu-satunya Parparannya Eloy Kalau untuk masalah Intelligence gitu Harusnya Iya Karena dia yang paling paham Paling paham Skemanya dan segala macem Dan bener yang Aldo bilang Kita udah nyari Poseidon Udah nyari Dan terus kita juga Dikasih isu Mengenai Hepistus Yang Hepistus ini Dibaratkan adalah Seorang blacksmith Yang bisa Blah-blah-blah Tapi di endingnya Mana Itu nyat Maksud gue Iya Maksud gue itu nyat Harusnya kan endingnya Grande banget gitu Sayang aja Buat gue Kalau Hepistus se-powerful itu Harusnya ngeluarin robotnya Jangan yang sama lagi Maksud gue Kenapa ngeluarin Robot sama Harusnya kan Gundam keluar Gundam Sesuatu yang beda Terus tiba-tiba Eloinya masuk Kesitu Terus tiba-tiba Taking control Terus berantem robot Gitu sekalian Kacau Tapi memang Menurut gue Final Battle Grandinya itu Cuman melalui Cutscene aja gitu Setuju Setuju Dan waktu kita lihat Antara robot itu Berantem Di situ Itu lumayan oke Tapi ini Ini gue kasih Lebih anti kelima Gue pikir Ketika gue mengelamatkan Si Regala ini Gue pikir Dia dan pasukannya Bakal bantuin gue nih Di Apa namanya Di battle terakhir Bakal Lo tau 2 towers Ada kan 2 towers Gimana si Gundam Bawa pasukan Tiba-tiba dari belakang Gue dateng nih Bawa pasukan Enggak ada Bawa pohon Bawa pohon Tiba-tiba pohon Iya boh pohon Gak ada pasukannya Yang dateng Cuma Regala Seorang diri Tapi bener sih Referensi 2 towers Harusnya relevan sekali Dengan ini Karena harusnya di Final Battle Harusnya begitu ya Segrande itu Saruman Saruman Di 2 towers kan Tiba-tiba dateng lah Si pasukan Ghost itu loh Yang anjrit Kayaknya itu Gokil Yang ghost itu terakhir Loh iya Maksudnya kan Harusnya segrande itu Gitu maksud gue Harusnya segrande Avengers juga sih Harusnya Avengers kan Sayang sekali Itu aja sih menurut gue Tapi Along the way Itu game semua Secara Keseluruhan sih Oke lah Oke Coba kita lagi mencari Celah-celah Untuk kita bicarakan Namanya gamers Abis main Ada aja kan Yang pengen kita Ungkapkan Bedanya dulu Tengkurangan kita Di sekolah Jadi gak ke public aja Iya Kalau sekarang kan bisa ke public Jadi silahkan Yang dengerin Kalau lu ngerasa relevan Dengan obrolan ini Ikut komen aja Di bawah Apalagi juga gak dibaca Mal doi kan Betul Tapi ngomong Gue bisa kasih gak Skor ke endingnya tuh Berapa kira-kira Skala 1-5 Untuk endingnya doang 1-5 nih 1-5 2,5 di dari gue 2,5 untuk ending Menurut gue cringe Endingnya cringe Oke Plot twistnya Plot twistnya pun Sebetulnya Pastilah gak mungkin Yang biasa nonton Nolan dan segala macem Gak mungkin Gak bisa nebak endingnya Siapa sebetulnya Si Itil di dadah Dari itu kemunculan Itu karakter Setan Gue udah tau ini Orang kebusu Gak mungkin kan Predictable banget Jadi kalau lu bilang Itu adalah sebuah Totally twist Gak gitu Gak kayak fight club Gitu Gak Gak Fight club memain fight Gak kayak mementu Gitu 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 Jadi 2,5 aja Dari gue Kalau dari lu Gue Tiga sih Karena gue Terus terang ada beberapa hal Yang gue suka di bagian Part ending ya Terutama kejutan Kayak Robot Gundam Ini boleh liat Robot Gundamnya Si Gilda Tiba-tiba Maksud gue Ketika gue melihat itu Gue melihat secara harapan Apa yang bakal dilakukan Kira-kira Yang possible dilakukan Untuk nanti Kalau ada kelanjutan Dari game ini Untuk para pasukan-pasukan Manusia ini Ya Kalau itu harapan Harapan tuh Harapan Kita kan Akan melawan sesuatu Yang beyond Human capabilities Yang ada di bumi sekarang Gitu Yang udah terlanjur Cerdas gitu ya Sangat cerdas Yang udah tau Semua pikiran Si para-para manusia busuk itu Gitu kan Itu udah disitu semua Jadi satu Nah gimana caranya Kita ngelawan orang Yang udah tau Semua gerakan kita Gitu kan ya Yang minimal kita kan harus punya Jadi ketika gue melihat itu Belang Wah Gue jadi kayak punya harapan Berarti Ini harusnya diterapin nih Kalau ada game selanjutnya Yang kayak gini Gini Yang dibangun juga makin gede Gitu Dan gue melihat Franchise ini bakal bisa bertahan lama Gitu Karena dari ceritanya itu sendiri Jadi Menurut gue Kenapa Gue bisa kasih nilai 3 Karena ini gue melihat Sebetulnya ending ini Memang diperlukan ya Walaupun istilahnya keren sama apa Tapi ini Ini untuk keberlangsungan universe Yang ada di horizon ini Gue rasa ending ini tuh perlu Ya Walaupun yang berikutnya Kayaknya udah jadi Guardian of the galaxy Menurut gue harusnya Ya Abis itu ada soundtrack tahun 80-an Karena kan Lagunya kemana Karena Aaron kan udah Udah denger Mulai dengerin musik Nah This is music Dia bilang kan gitu Harusnya udah Udah ada sih Kalau lu Kalau dari gue sih sebenernya Gue tuh mengira bahwa Oke final battle-nya tetap Anggapannya sama Farzinitz Mungkin siapa yang bisa kabur Terus Akhirnya mereka bawa Final troops lagi ke sini Dengan teknologi Mungkin masih mereka tinggal Karena sebenernya kan mereka Kayak cuman mampir tadinya Sebenernya kan Betul Cuman sayangnya Endingnya tuh terkesan Fast and Furious gitu Buat gue Kayak Han yang udah mati Tiba-tiba tuh hidup gitu Dengan alasan yang tidak jelas Di Fast and Furious 9 kemarin Yang sampah banget itu Gue tuh merasa Ada hal yang kayak Ah gue tuh Belum pengen berhentiin ini Franchise Jack Jadi gue kasih lo Sesuatu yang Lebih gila lagi deh Dan Aneh aja buat gue Saat Lo tau nih Bahayanya lebih ngeri lagi Ini harusnya gak bisa lo selesain Tapi lo bisa ketawa-tawa gitu Kayak merasa ending gitu Anjing Kenapnya Betul Harusnya buru-buru Ke labnya Zenith Ambil teknologinya Buru-buru Bikin barikade Kayak AP Kayak jalan gitu Maksud gue Ini kayak mau tumpengan Kayak mau tumpengan gitu Kayak ketawa-tawa gitu Silence gue bisa pulang gitu Terus gue Ajak ngomong dulu nih Silence nih Kita harus ngapain nih Ini getir Ini getir Ini getir Lan anjing Yang kita laksin Ternyata gak ngelawan siapa-siapa Gitu maksud gue Tapi kan ini mungkin plot hole Buat DLC yang tadi lo bilang Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Tinggal kita bicara Sebesar apa DLC-nya nih Kalau kayak gini Supanya Kayaknya terlalu happy aja Untuk sesuatu kenyataan Yang dia tau Bahwa ini beyond Dari power gue Terus lo bisa ketawa curhat Anjing Maksud gue Kalau emang rela mati Dari awal game aja Lo ketawa curhat Kan juga mati Maksud gue ya Kenapa Harus ketawa curhat Pas udah harus ngorbanin Begitu banyak orang Iya Jadi berapa ya Kalau boleh lo kasih Dari 1 sampai 5 Kalau untuk endingnya sendiri Sebenernya Menurut gue sih 2 setengahan lah Sama Cuman kalau As a whole game Dengan penulisan seluruh cerita Side mission Main mission Ini salah satu game Yang terbaik menurut gue Dari masalah Cerita dan narasi Endingnya emang Gitu sih Endingnya tiba-tiba Makanya kata gue Setelah lo selesai endingnya Lo lanjutin side quest Side questnya Karena Semua side questnya tuh Dilumuri oleh cerita-cerita Yang menarik Jadi harusnya Itu membayar lah Kekecewaan lo Tapi gini gak sih Kalau misalnya gue Gue balik lagi referensi Gue ntar kenapanya Kayak gue merefersikan Yang Forbidden 2 ini Kayak 2 towers gitu Kalau seandainya Ceritanya adalah Lebih ke arah Fokus Ke arah Preparation Mungkin endingnya Bakal ke build Lebih baik mungkin ya Menurut gue ya Kalau kita ini kan kayak Money dulu gitu Kayak ibarat Kayak ngelarin sesuatu gitu Padahal gak ngelarin apa-apa Kayak The Fellowship of the Ring Yang belum selesai Terus dimasukin langsung ke 2 towers gitu Kayak Nah gitu loh Kan kalau The Lord of the Ring kan 2 towers itu kan kita tahu Orang preparation Oke lo kesono ngumpulin pasukan Lo kesono ngumpulin apa Lo kesini ngumpulin apa Abis itu kita kumpulin Satu gather Yuk kita serang Kan gitu ya Iya Harusnya begitu ya Harusnya begitu ya Tiba-tiba di Ya sudah di akhir-akhir nih Yuk kita kumpul yuk Serang yuk Serang yuk Dan cuma mereka doang gitu Rasanya kemana nih Iya Iya Suku-suku yang Dari-dari awal Sudah ditongolin Apa Mana Gak ada Suku-suku itu kan ikutan perang ya Maksudnya dari Harusnya ke perang dong Bangar rame banget itu harusnya Iya Hecaro tuh ngapain Hecaro Iya saat itu Hecaro kemana Kenapa endingnya jadi kayak Cuman ngadu futsal Gitu Iya aneh coy Aneh Gak aneh lagi Si Silas gue kira alatnya kayak gimana Kayaknya alatnya kayak Ghostbusters Iya Just wait for it Begitu doang Yang paling pecah Udah belum Udah belum Ntar dulu semenit lagi Iya sebentar itu belum Terus dia cuma gini dong Yang gue lagi bingung Yang gue lagi bingung Dia cuma punya granat satunya Enggak Kalau yang keluar ade 2 ribu Itu zenith gimana nih Gak suede for it Iya just wait for it Mau gimana nih maksud gue Modar kan harusnya Orang dibisaan terbang Pertama sih Iya untung si Cina so ide Maksud gue Maksud gue makanya juga Udah bilang Ayo sini Dia ikut meladak Maksud gue Oh cut Dulu aneh Ya itulah Lagi Seles Lampion Disuruh tempur Harusnya madagang Kue tiaw Dia sama di zenith Iya 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 Tapi perlu ada terusan ya dong Berarti ya jelas ya Iya dong Nah sekarang kita menuju Babak terakhir Dari podcast kita Babak terakhir Yes Ekspektasi lo Kalo memang akan lanjut Atau DLC Apa yang kita minta Sebelum ini ada beberapa hal Yang gak sempet gue omongin Tapi gue pengen omongin aja gitu ya dong Oke Bahwa sebetulnya Apapun yang lo rasakan Di Horizon Forbidden West Adalah hal yang Lumrah Gak ada hal yang Bener-bener Anjing Fresh banget Baru banget Di dunia game Open World 2 Itu udah hal yang biasa Bandit camp Tiba-tiba nongol Itu adalah hal yang biasa Terus tiba-tiba nongol Misi-misi kecil Udah biasa Kalo lumayan juga Apa namanya Si The Witcher Itu Wild Hunt Itu ceritanya juga Emang udah sekeren itu Setiap side quest Dan side mission Jadi Nothing really special Sebetulnya Cuman Saat di-compile Di dalam sebuah Horizon Forbidden West Ya untungnya Eksekusinya bagus Gitu Gue cuma mengingatkan itu aja Sebenernya Combatnya sebenernya Ngasih perbedaan ya Diferensiasi Ya Combatnya Ya makanya gue bilang Kalo ada multiplayernya Kita bisa main bareng Hunting parts Terus kita bisa Bikin-bikin apa Kayak Monster Hunter Ini sesuatu yang menarik Karena Sedikit banyak Apalagi lo yang main di Heart deh Itu kan pasti Ngerasa udah berinvestasi Sekilas Sedikit-sedikit nih Jadi udah aja Selesai gak kepake lagi Selesai gamenya Selesai Selesai gitu Ngapain jago-jago Jadi hilang Kalo ada multiplayernya Seru Kalo gue gitu Multiplayer ya Berarti Berarti yang kepadanya Monsternya Darahnya lebih tebal Armornya mungkin Lebih banyak Iya Yang lo hunting juga Partnya lebih spesifik Karena gue suka tuh Sekarang kalo lo ngescan tuh Lo bisa bener-bener Merinci Apa aja yang bisa copot Dari dia Bisa diambil Kalo copot Kalo enggak Terus bahkan lo bisa tau Kalo lo arahin ke Sana Itu bisa dibikin Jadi apa Pun bisa Itu udah keren banget sih Itu udah keren banget Detail yang sangat keren Menurut gue Sebenernya banyak perbaikan Cukup major lah Yang dilakukan sama mereka Sebenernya Untuk timnya Oke dong Menuju ke pertanyaan Terakhir lo apa tadi Iya Kira-kira ekspektasi lo Untuk Kelanjutan dari Gue menurut gue sih Di saga ya Menurut gue mungkin Akan selesai di Tiga Harusnya Ini adalah trilogi Menurut gue harusnya Setelah Setelah musuh ini Lagi Mbak Fast and Furious Bener Pasti pergi ke galaxy Dia besok bikin mobil Dia bareng pin diesel Ya maksud gue Harusnya gak mungkin nih Iya kan Harusnya ini musuh terbesar Yang mereka akan lawan Nah ekspektasi lo Akan kayak gimana Kira-kira Iya Wah ada pesawat tuh Lewat kayaknya Harusnya sih Itu pesawat Iya Harusnya sih itu pesawat Kenceng banget Soalnya Ekspektasi gue Selanjutnya Gue gak tau sih Kalo misalnya Masih di bumi Dan masih gitu-gitu aja Kan pasti garing banget deh Karena sebenernya satu kedua kan Udah mulai terasa Garing sebenernya ya Udah dong Dulu kan seger banget gitu ya Melawan robot gitu Terus ini kita repetisi lagi Kalo gak gara-gara storyline yang bagus Mungkin agak gak betah Agak gak betah Setuju Nah kalo yang ketiga Bakal kayak gimana nih Buat lo Yang ketiga ya Ini serius sih Kenapa suaranya jadi aneh gini Kenapa? Ini sih pecah Ini sih pecah Emang iya? Emang iya? Sebentar Sebentar Tadi kesain gue Masih Masih Pesawatnya selalu landing dulu Masih gak? Masih gak? Masih Masih gak? Untuk para penumpang Kita sudah sampai Di Bali Silahkan Masih gak? Masih gak? Masih Mungkin anak lu tadi Nyenggol sesuatu kali Kabel Atau apa Soalnya ada suara Guguguguguguguu Gitu ya do Iya Ini masih gak? Masih ya? Masih Suara lu Tiba-tiba Jadi Nah itu tadi tuh Apa tuh Kabelnya Kabel itu Udah masih Pas ngomong langsung Gini Pas abisnya gitu Kan udah mau ending Gimana ya Kasian William edit loh ini Kalau harus udah edit Ini ujung Kata jadi aman nih podcast nih Aman nih podcast Ujung Ini masih nih Mending sih Mending nih Masih Enggak gak Udah mening Udah mening Udah mening Udah mening Udah 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 Nggak mau tau Tadi aku ngapain Ribet maaf ya Maaf ya guys Apa-apa Memang ribet ini Bocah-bocah ini Apa ya Gue harapin apa ya Gue kira sih harusnya Emang udah Jauh lebih advance Dan harusnya Udah jadi game Yang cukup berbeda Karena kan juga Si Far Zenith Pas dilawan Juga udah ngomong Kayak Ya lu ngelawan gue Pake panah tuh lucu banget Gitu loh Maksudnya kayak Iya kan Gap teknologinya tuh Udah keterlaluan Jadi harusnya Kalau emang ada lanjutannya Ini akan menjadi game Yang totally different Yang bener-bener bikin kita tuh Wah anjrit nih baru Ini beda banget Lihat either dari senjatanya Armornya Apanya segala macem Traversalnya mungkin Udah bisa Pindah-pindahnya Pindah-pindah planet Kayak si Siapa namanya Kratos gitu ya Di realm itu Gitu mungkin ya Kalau gue ngebayanginnya Bisa gitu at least Jauh lebih advance lah Kalau lu lagi Kalau gue sih Kalau dilihat dari endingnya Dimana si Gaya itu Ngeliatin sebuah globe Dia kan ngeliatin sebuah globe tuh Terus dia ngeliat Bumi tuh kan luas kan Gak cuma sekedar itu aja gitu Harusnya kalau misalnya ini Mau Karena gue gak tau tuh Seberapa deket si musuhnya itu Akan nyampe ke bumi kan Maksudnya secara timeline itu Berapa lama tuh belum tau gitu Maksudnya Kalau misalnya ternyata deket Kalau misalnya ternyata deket Mau gak mau ini harus ada DLC sih Buat menerangkan bagaimana Karena gak mungkin Cuma manusia segelintir Gini deh Ibarat kita campurin Suku karja sama suku tenah Gitu dijadiin satu Terus ngegempur ini tuh Gak mungkin gitu Menurut gue Gak bakal bisa menang Yang ada pasti musnah Yang perlu itu kan Kayak kita pasukan Sebanyak lord of the ring Lagi-lagi nih Sebanyak itu orangnya Harus banyak banget gitu Gak mungkin Cuma segelintir orang Yang masih ada permasalahan Suku-suku itu Gak mungkin Nah jadi kan tugasnya Si para Istilahnya para nabi ini Akhirnya kan jadi nabi Itu kan menyampaikan kebaikan Menyampaikan informasi Bahwa Ada ancaman yang jauh lebih besar Sebetulnya kalau gue Mengharapkan ada DLC ini Sebetulnya Gue maunya DLC-nya Justru fokus kepada Para kacuk Selain si Eloy Oh iya Ada para kacuk Anjing di bawah Emang gila Jadi misalnya gue fokus Terhadap misalnya Si Alpha Yang berusaha Meyakinkan dia Terus ke arah Barat lagi Kesana Mungkin silence kemana Aaron sama si Si Zoe itu juga Kemana Jadi masing-masing tuh Punya tugas yang masing-masing Untuk menyebarkan ini Sebagai informasi yang penting Agar Apa namanya Nanti pas musuh itu dateng tuh Semua itu udah siap Karena gak mungkin banget Ya balik lagi ke tadi Kalau misalnya musuh Ini itu dateng Kita cuma pakai Segitu doang Segelintir gitu doang Kita juga pakai akal sehat Masa Iye bisa menang kan gitu sih Logically Gak mungkin loh Pasti ini harusnya DLC-nya Harusnya Harusnya kalau ada DLC Harusnya ceritanya pasti berbobot juga Terhadap persiapan-persiapan Sebelum Panel battle Berarti harusnya dimulai Dari tidak jauh Ending yang kemarin ya Betul Sama kan Kayak dari Horizon Zero Dawn Ke Forbidden West Cuma rentan waktu 6 bulan kan Setelah Zero Dawn Ya ini juga harusnya gak begitu lama gitu Karena kan harus segera Dan Si tugasnya Kenapa ada silence disitu Karena kan tugasnya dia adalah Untuk menciptakan teknologi kan Harusnya membantu menciptakan teknologi Lebih baru Baik itu dari armor Senjata Gitu kan ya Untuk bisa menghadapi Musuh yang kita gak tau nih Lo bayangin aja Lo lawan Bahkan si silence Si silence itu Dapat informasi dari Hades Si musuh yang bakal dateng ini Ini udah jauh lebih advance Sudah lebih tau daripada Hades Sudah lebih ngerti segalanya Yang si silence belum tau Ibaratnya juga Jadi kan ibaratnya ini sama-sama dari nol nih Gak punya persiapan sama sekali Untuk what's coming gitu Ya Sama gak what's coming Jadi ini sih bakal Kalau misalnya ini bakal ada silence Bakal seru banget Dan Harapan gue armor-armor baru Weapon-weapon baru Yang jauh lebih far more advance Dicampur dengan Yang tradisional gitu ya Itu bakal jadi Bakal ada sih Misalnya kayak robot-robot yang dipakai Yang muncul di akhir-akhir tuh Itu gue rasa bakal jadi common Bakal ada bisa dipakai Terus Kayak mesin-mesin yang ada Itu udah lebih advance lagi Gak cuma buat Gak cuma buat Apa ya Buat perang atau cuma Patroli-patroli gak jelas Tapi lebih ke arah untuk Membantu percepatan ekosistem Pertumbuhan ekosistem di bumi Nah itu gue rasa sih Ke arah situ sih nanti Jadi Kemungkinan kalau ada yang baru Kita bakal disubuhkan juga Harusnya sesuatu yang far More fresh Dibandingin Zero Dawn dan Forbidden West Karena harusnya robot-robot itu Bukan lagi lawan kita ya Harusnya Teknologinya harusnya Sudah bisa Iya Harusnya sudah selesai Harusnya sudah selesai Dari gue juga sih Juga sama ya Gue gak tau sih Apa dipikiran Gerilla ya Gimana cara ngelanjutin Ini game ya Karena Kalau dilanjutin sebesar Yang ekspektasi kita Harusnya Berbeda jauh nih Bakal beda banget Tiba-tiba beda game gitu loh Iya Kayak tiba-tiba beda game Karena musuh akan beda Terus Secara bijak Harusnya Eloy memanfaatkan teknologinya Zenith Harusnya dari kostum juga Harusnya udah gak kayak gitu Karena sih gue merasa agak Agak kecewa dengan Design kostumnya sih Yang ternyata gak sebaik Di Zero Dawn sih Menurut gue Zero Dawn kostumnya Lebih keren-keren buat gue Tapi disini Kostumnya bener-bener Kayak lagi Apa ya Kayak lagi Main di suku-suku aja gitu Gak ada teknologinya gitu Gak ada Menurut gue aneh aja Eloy itu gak implementasiin teknologinya Ke kostumnya dia Buat gue Yes Karena di ending kan udah ada Teknologi yang gokil banget tuh Yang ending tuh ya Betul Dan menurut gue Harusnya si Tilda itu juga Kemarin harusnya Ngasih perlindungan ekstra tuh Ke temen-temennya si Eloy itu secara teknologi ya Secara persediaan segala macem Tapi ini tetap gak dilakuin gitu Jadi kalau buat gue sih Gue bener-bener Clueless Dan kayaknya gue stick sama Apa yang lo ekspektasikan berdua ya Ini bakal Gue gak tau akan kayak gimana ya Karena kalau lawannya robot lagi Bakal bosen banget ya Parah Karena Iya karena apa yang coba dilakukan Sama Gatofor Dari series ke series Pada saat itu dulu Aja kan adalah Perbedaan musuh Dunianya beda Gak sama lagi Mekaniknya juga ada Ada yang baru-baru lagi Nah itu yang berhasil Di Last of Us Ya kita gak bisa ngomong lah Emang story-nya One of the best In this fucking world lah Menurut gue Karakternya yang memang Dalam gitu Seberharga itu Betul Nah kalau ini Gue gak tau apa yang akan dilakukan sama Guerilla sih Ini bukan Spider-Man Yang musuhnya sama Kita tetap seneng Gak bisa Gak bisa Ini gak bisa Gak bisa Jadi gue ekspektasinya ya mungkin Bisa jadi emang pindah-pindah Planet harusnya ya Iya Berarti kan harusnya Cuma bumi doang yang dimakan Sama si Nemesis ya Betul Kayak Galactus harusnya dia Betul Tapi kan Enggak dong Harusnya kan dia cuma mengincar Si Farzinithnya doang dong Jadi dia harusnya Menyaplok Menyaplok Planet yang dicaplokin Sama si Farzinith kan Nah secara logika Menurut gue Iya Secara logika Soalnya menurut gue aneh Kalau Farzinith itu Udah sejauh itu Se-advanced itu Yang dia takar tuh Cuma bumi doang Sebagai livable place Maksud gue Dia punya teknologi Hephaestus dan segala macem Kenapa dia gak coba Cari planet yang lainnya gitu Buat gue Untuk di takar kira-kira Gue bisa mampir Dan bisa hidup disitu gak Gak ada gaya itu loh Kan dia butuhin gaya Gaya itu masih ada di bumi Makanya mampirnya ke bumi dulu Nah tapi anehnya Itu betul Anehnya bisa bikin Nemesis Maksud gue Ah iya iya Itu ayahnya Lebih cerdas loh Maksud gue Lebih cerdas Tapi kokat kan gitu 14 piporap nih Karena dia gak punya Elizabeth Sobek tuh Di sana tuh Iya Karena kan dipengennya Dibikin kesadaran Cuma kesadarannya Kesadaran Dito gitu kan Jadi jahat jadinya gitu Jahat Iya 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 Sampun seses gitu deh Sejak awal sudah rusak Kesadaran Sudah rusak Lagi menurut gue Farzini tuh kenapa gak Ngomong baik-baik gitu Sama si Eloy Bro Gue ambil sebagian deh bumi Indonesia deh buat gue gitu Atau Iya 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 Gue tuh bikin peradaban gue ya Lu dengan peradaban lu Yuk kita sama-sama nih Nemesis mau caplok planet kita Kita kerjasama yuk Kenapa gak diawali Dengan sebuah diskusi ya Menurut gue Sekutunya terlalu kecil Di Amerika aja buat gue Padahal ini global Global loh terjadinya Iya betul Betul Buat gue sih Buat gue sih kayak gitu Jadi harusnya emang udah di luar bumi Tapi itu lah dia Obrolan kita bertiga ini Obrolan yang tentunya Kalau ditonton sama gerilla Dia akan ketawa Kata dia Tidak tahu visi kami Iya iya Kami juga gue menulis Iya kami juga bingung Kata gitu Kami juga bingung Mata bisa jadi Ini bagus nih Tapi kan kita juga gak tahu Siapa tahu si Silence juga ternyata Cloningan kan kita gak tahu Bisa jadi ternyata Ada Idris Elba yang lain Iya bukan Itu sih yang nyanyi itu Ki Siapa Ki Tapi 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 aktor siapa gitu ya Itu aktor benar Yang main di freeze Yang main di Banyak nih film-film sci-fi Dia banyak main Ini dia yang jadi resepsionisnya John Wick John Wick betul Betul Oh iya 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 Ressepsionisnya John Wick Pantasnya ngomongnya kayak Lagi jaga kontinental Terus gue ingat Berbibawah Berbibawah Ini kartunya gitu ya Ini kartunya Keypointnya Tapi Next month mungkin ada lagi apa Kita gak tahu Cuman mungkin kita ketemu lagi di ini Ketemu lagi di ini mungkin Si Apa namanya itu Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo Wah ini Bisa jadi obrolan seru juga Semoga kalau misalnya kita punya NDA barengan Atau sama-sama nge-review Dan on time Mudah-mudahan ini bisa jadi Program yang sebenarnya Dari dulu kita sebenarnya Sudah sempat kita bikin ya Cuman emang karena Lepas-lepas-lepas Semoga ini bisa jadi Event yang konsisten Sebenarnya gue gak percaya Ini viewsnya banyak Karena durasinya panjang Tapi It's been fun Buat kita bertiga Buat ngobrolin ini Punya konten yang menyenangkan Aja sih jadinya Karena kalau udah ngobrol Tapi gak jadi konten Kan percuma ya Sayang Tentu kan gak menonton Gak tape Iya terserah Konten idealis aja kalau ini Kalau dulu kan cuma ngobrol Sambil ngopi Habis itu pulang Dah selesai Kalau sekarang kita bisa berbagi Cerita lah ya Sekarang bisa berbagi Jadi kalau lu pada punya Asumsi dan opini Terkait Zero Dawn Eh Zero Dawn Forbidden West Bisa tulis mau komentar Betul So kita bertiga mau cabut dulu Hari ini tidak lucu Karena formasinya Formasi media masing-masing Bukan Megaman Jangan dong Jadi gue Aldo cabut dulu Dito Wangsa cabut Dan tentunya Bung Rizky patua yang main di easy mode Tentunya juga harus cabut Cabe Cabe Belum tidur ya guys Semoga review gue sama Rizky Ada yang di takedown Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Terima kasih udah untuk saya pasir Jangan lupa kalau kalian mau follow-follow Atau mau subscribe Bisa ke anak tua Kalau lu mau dapetin beberapa review Dan podcast game lokal Yang biasanya gak tell I'm cover Atau mau ke World of Rizky Sebuah game dari kacamata Seorang ketuaan Bisa dimasukin ke World of Rizky Karena cuma kalau udah subscribe Repsol sekarang Karena sudah tidak ada kontennya guys Gak usah kesana lagi Gak usah kesana lagi Karena memang udah vakum Iya bener Ya udah sampai jumpa semuanya guys Thank you Stay healthy guys We are signing out Bye bye guys Bye 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 Terima kasih.